Untayan darah dari Skyper Ching Blut King Fin meresap ke dalam tubuh babi darah dan melahap vitalitas mereka. Berkat pohon anggur raja darah penusuk langit milik Su Fang, dia bisa melahap vitalitas dan darah para kultifator tanpa hambatan. Bahkan lebih kuat dari laut darah aceron miliknya di alam semesta panjang. Selain itu, Su Fang juga memiliki tubuh Dharma Nasib Ungu, yang memungkinkan Su Fang memiliki kekayaan yang tak tertandingi. Karena dua kemampuan inilah Su Fang berani menggunakan seni mediasi takdir tanpa hambatan dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, perasaan menyaksikan umur dan kekayaan seseorang hilang bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh seorang kultifator biasa. Jika hati dao seseorang tidak cukup kuat, mengalami proses ini saja akan meninggalkan cacat yang tak terhapuskan di hati dao seseorang. Selain itu, Su Fang harus berterima kasih kepada bawahan Ye Fei Bai. Jika bukan karena babi darah ini yang terus-menerus memperoleh vitalitas, di mana dia bisa menemukan nutrisi untuk memulihkan hidupnya dalam kondisinya saat ini. Su Fang bersembunyi di kedalaman gurun dan menetap di budidaya untuk memulihkan kondisinya. Pada saat yang sama, dia membiarkan avatar darah merahnya mengonsumsi avatar darah sembilan jejak secara terus-menerus untuk meningkatkan kekuatannya. Di lembah darah ini, dia hanya bisa mengandalkan avatar darah merahnya sementara kemampuan lainnya bersifat tambahan. Pada saat ini, perubahan besar telah terjadi di lembah darah. Saat ruang di lembah darah menyusut, ruang bagi para kontestan dan monster darah yang tersebar di sekitar lembah untuk bergerak menjadi semakin kecil. Pembunuhan antara kontestan dan monster darah menjadi lebih intens. Para kontestan terus berjatuhan dan peringkat dalam daftar pilihan Tuhan juga terus berubah. Banyak orang jenius yang disukai oleh berbagai kekuatan, termasuk mereka yang berada di peringkat seratus besar, terus menghilang dari daftar pilihan Tuhan. Ada juga beberapa penggarap yang terpaksa mengaktifkan token pilihan dewa dan meninggalkan lembah darah, menyerah pada daftar pilihan dewa Jiuxuan. Di saat yang sama, banyak juga kontestan yang bangkit melawan langit. Sejak awal kompetisi elit, para penggarap yang masih hidup telah mengumpulkan sejumlah poin yang mencengangkan. Monster darah juga menjadi lebih kuat setelah melahap para pembudidaya. Tentu saja, poin yang didapat dari membunuh monster darah ini juga berlimpah. Alhasil, poin yang didapat para kontestan pun semakin mengejutkan. Yang paling mengejutkan adalah Ling Xingchen. Poinnya sebenarnya telah melampaui Gu Tianqi, murid teratas dari tiga sekte misterius tertinggi, dan mengejar kejayaan Dong Xuan. Tiba-tiba, Ling Xingchen menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi ini. Namanya tersebar luas, dan ketajamannya melampaui Gu Tianqi. Ketenarannya bahkan melampaui empat jenius dari pavilion surga mendalam timur. Karena poin Su Fang tidak berubah, peringkatnya terus turun. Akhirnya, setelah keluar dari seribu teratas, dia sepertinya tidak dikenal. Keadaan lembah darah yang kacau balau berlangsung selama lebih dari 500 tahun sebelum berangsur-angsur stabil. Kontestan yang tersisa semuanya adalah pakar sejati, dan mereka cukup waspada satu sama lain. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih berhati-hati dalam menyerang. Terlepas dari para ahli sejati yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, para pembudidaya lainnya semuanya menargetkan monster darah. Dia tidak hanya bisa mendapatkan poin dengan membunuh monster darah, tapi dia juga bisa dengan cepat meningkatkan tubuh Dharma jahat darahnya. Ini jauh lebih praktis daripada membunuh para kontestan. Di kedalaman gurun berdarah, Su Fang, yang duduk bersila di tengah formasi, akhirnya memulihkan 90 persen umurnya. Pada saat ini, dia tampak berusia sekitar 20 tahun dan telah sepenuhnya menghilangkan keadaan putus asa sebelumnya. Hilangnya rejeki karena menggunakan seni mediasi takdir, serta awan gelap dan nasib buruk yang menyelimuti auranya, juga dilenyapkan oleh badan Dharma takdir ungu. Namun, tubuh Dharma nasib ungu telah mengeluarkan banyak energi kali ini juga. Jika tidak ada pertemuan kebetulan dalam waktu singkat, akan sangat sulit baginya untuk pulih ke kondisi puncak sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Dharma jahat darah, yang sedang duduk bersila di satu sisi formasi, tiba-tiba mengembang dan meletus dengan aura. Gambar bintang pembunuh dengan cepat mengembun di pelindung darah. Ternyata Su Fangda telah mengonsumsi 9 jejak Blut Evil Elixir selama bertahun-tahun, menyebabkan badan Dharma jahat darah memadatkan bintang pembunuh lainnya. Jenderal Ilahi Pembantaian Sang Winari Bintang 6 Jika aku bisa menjadi penguasa Ilahi Pembantaian Sang Winari, aku tidak akan takut bahkan jika aku menghadapi Dong Suan Hui Huang. Hanya saja menjadi penguasa Ilahi Pembantaian Sang Winari itu terlalu sulit. Tujuan Su Fang saat ini adalah melampaui Dong Suan Hui Huang. Namun, dia tahu betul bahwa perbedaan basis kultifasi antara dia dan Dong Suan Hui Huang terlalu besar. Tidak mungkin dia bisa menyusulnya dalam waktu singkat. Menghadapi kultifator biasa, tubuh dan kemampuan Su Fang yang luar biasa memungkinkannya membunuh daulor tingkat atas. Namun, menghadapi seorang jenius top seperti Dong Suan Hui Huang, perbedaan basis kultifasi sangatlah fatal. Perbedaan dalam basis budidaya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, serta peluang dan pertemuan yang tidak disengaja untuk segera mengejar Dong Suan Hui Huang. Yang kurang dari Su Fang sekarang adalah waktu. Hanya dengan terus meningkatkan tubuh Dharma jahat darahnya, dia dapat mengejar Dong Suan Hui Huang dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan bahkan melampauinya. Oleh karena itu, Su Fang sangat ingin menjadi Dewa Pembantaian Sang Winari. Dengan identitas Dewa Pembantaian Sang Winari, peringkatnya di peringkat Tian Suan pasti akan meningkat pesat. Bahkan Penatua Tertinggi Changsun dan Penatua Tertinggi Cun Kiu tidak akan berani menyentuh Su Fang karena terikat oleh hukum Jiuk Suan. Selain itu, dengan kemampuan kuat dari Dewa Pembantaian Sang Winari, Su Fang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Dong Suan Hui Huang di lembah darah, bahkan jika Dong Suan Hui Huang memiliki kemampuan yang tak tertandingi. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi Dewa Pembantaian Sang Winari? Sangat sulit bagi badan Dharma jahat darah untuk memadatkan setiap bintang pembunuh. Jika Su Fang tidak mengandalkan ramuan jahat darah sembilan vena dan tubuh Dharma jahat darah yang dapat melahap kultifator lain, dia mungkin akan menjadi Dewa Pembantaian Sang Winari bintang tiga paling banyak. Menjadi Dewa Pembantaian Sang Winari jauh lebih sulit daripada menjadi Dewa Pembantaian Sang Winari. Selanjutnya, tubuh Dharma jahat darah Su Fang mulai melahap ramuan pembuluh darah perak untuk memulihkan kekosongan yang disebabkan oleh kelahiran bintang pembunuh. Sekitar 50 tahun kemudian. Gemuruh. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi datang dari dalam tanah. Bahkan Su Fang, yang berada di bawah gurun, dapat merasakan keributan dan formasinya terguncang. Kil 11. Ada kultifator yang bertarung. Su Fang tidak terkejut. Dia segera mengaktifkan tubuh Dharma langit dan bumi dan melepaskan kekuatan unsur bumi untuk menembus tanah. Kemudian, kekuatan persepsi mengikuti kekuatan ilahi untuk merasakan bagian luar. Tanpa diduga, Kin Heng dan Huo Tianulah yang dikelilingi oleh tujuh petani dan terlibat dalam pertempuran yang menghancurkan bumi. Aura Kin Heng dan Huo Tianulah lemah dan tubuh mereka terluka parah. Cedera Kin Heng lebih serius, terutama karena Huo Tianulah menghadapi serangan tujuh ahli sendirian. Huo Tianulah melihat bahwa dia tidak dapat bertahan dan berteriak. Berhenti, kami adalah kultifator kota langit persegi. Kami semua adalah bawahan Su Fang. Bawahan Su Fang. Serangan ketujuh pembudidaya segera melambat. Salah satu petani mencibir dengan nada menghina. Su Fang dikalahkan oleh tuan muda Yefei Bai dan melarikan diri demi hidupnya seperti anjing liar. Ada kemungkinan besar dia sudah mati atau melarikan diri dari lembah darah. Nama Su Fang tidak membuat kita takut sekarang. Huo Tianulah mengertakkan gigi dan berkata, Jika Anda menginginkan poin kami, kami akan memberikan semuanya kepada Anda. Mari kita aktifkan token pilihan surga dan tinggalkan lembah darah. Kultifator yang memimpin tertawa dengan mengerikan, Maaf, tapi kami akan mengambil semua poin Anda. Tuan muda Yefei Bai telah menawarkan harga yang mahal, jadi kami akan mengambil semua kepala Anda juga. Huo Tianu sangat marah, paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Ketujuh kultifator itu tertawa terbahak-bahak dan mendengus dengan nada meremehkan kata-kata Huo Tianu. Salah satu pembudidaya berkata sambil tersenyum, Kalian berdua ikan akan mati hari ini, tetapi jaring kami tidak akan putus. Huo Tianu dan Qin Heng merasa putus asa, dan mereka mulai bersiap untuk membakar kultifasi, inti sari, dan jiwa mereka sebagai upaya terakhir. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara yang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan terdengar, ikan-ikannya tidak akan mati, tetapi jaringnya akan pecah. Pada suatu saat, sesosok muncul di belakang ketujuh penggarap. Ketujuh kultifator ini adalah ahli yang tangguh, dan yang memimpin bahkan lebih mengejutkan. Dia adalah ahli puncak alam Daolord. Angka itu berjarak kurang dari 300 meter dari mereka, namun mereka sebenarnya tidak menyadarinya sama sekali. Sosok itu adalah avatar darah menyedihkan yang ditutupi pelindung darah seolah-olah terbuat dari darah. Pelindung darah itu ditutupi dengan tanda pembantaian yang padat, dan secara mengejutkan ada enam bintang pembantaian di mana tanda itu bertemu. Jenderal Pembantaian Dewa Bintang 6 Puncak Daolord yang memimpin menunjukkan sedikit perubahan pada ekspresinya, dan matanya yang dalam menunjukkan ketakutan. Meskipun Jenderal Pembantai Dewa Bintang 6 belum menjadi ahli top di Blutgorge, dia adalah ahli yang benar-benar tangguh, dan bahkan para Daolord puncak pun tidak punya pilihan selain takut padanya. Puncak Daolord menangkupkan tinjunya ke arah avatar darah menyedihkan dan berkata, Siapa kamu? Saya atas perintah Tuan Muda Yefeibai untuk mengejar dan membunuh kedua orang ini. Saya kira Anda tahu siapa Tuan Muda Yefeibai, bukan kamu Feibai. Tentu saja saya tahu. Aku akan mengambil kepalanya setelah aku membunuh kalian semua. Avatar darah menyedihkan itu adalah Sufang. Begitu suaranya yang penuh dengan niat membunuh selesai bergema di udara, seuntai niat pembantaian tertinggi bergemuruh saat turun, dan menekan ke arah ketujuh pembudidaya itu. Pada saat ini, Sufang telah menggunakan token pembantaian darah untuk memobilisasi sebagian dari niat pembantaian Blutgorge, dan hanya tekanan dari niat pembantaiannya saja yang sulit ditanggung oleh ketujuh kultifator itu. Selain Daolort Puncak yang memimpin grup, hati dao yang lain langsung hancur karena tekanan dan dampak yang mengejutkan dari niat pembantaian. Puncak Daolort hanya bertahan selama selusin nafas sebelum dia mengikuti jejak para penggarap lainnya, hati daonya hancur saat dia jatuh ke tanah. Avatar darah menyedihkan milik Sufang menyambar udara dan menyedot ketujuh penggarap itu ke ruang internalnya seolah-olah sedang menangkap ayam. Kemampuan ketujuh pembudidaya ini lumayan, dan pas untuk dijadikan babi. Huo Tianu dan Qin Heng memandang avatar darah menyedihkan milik Sufang dengan terkejut dan gembira. Tuan, itu kamu. Sufang, apakah itu benar-benar kamu? Keduanya telah menentukan identitas Sufang dari bekas tebasan pada baju besi merah avatar darah menyedihkan milik Sufang. Ada banyak jenderal pembunuh Dewa Bintang 9 di Dongsuan, tapi hanya ada satu yang bisa mengolah avatar darah menyedihkan dengan 81 tanda tebasan. Ini aku. Tubuh fisik Sufang muncul dari gurun merah dan bergabung dengan avatar darah penuh miliknya. Apa yang terjadi? Di mana yang lainnya? Selain Qin Heng dan Huo Tianu, mereka yang memasuki blut gorge kali ini adalah Hu Meng, Gao Tianlei, dan selusin bawahan berbakat lainnya. Setelah memasuki blut gorge, Sufang belum menghubungi bawahan ini, tetapi dengan bantuan token pembantaian, dia masih bisa merasakan bahwa mereka telah berkumpul sejak lama, jadi dia tidak mengkhawatirkan mereka. 2832. Qin Heng berkata dengan malu-malu, bawahan ini tidak berguna. Kami bertiga mati saat bertarung dengan kontestan lainnya. Dua dari kami mati saat berburu iblis darah. Yang lain. Huo Tianu melanjutkan, sekarang, Ye Fei Bai telah memberikan hadiah kepada kami di antara para kontestan lainnya. Kami bertiga lainnya tewas dalam pengejaran. Wu Meng adalah salah satunya. Gao Tianlei dan yang lainnya menggunakan token pembantaian darah untuk melarikan diri dari lembah darah. Siapa yang mengira Wu Meng pun telah meninggal. Wu Meng awalnya adalah ahli dari sekte matahari tanpa batas. Dia telah ditundukkan oleh Su Fang di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang. Dia selalu berkontribusi banyak pada Su Fang. Siapa yang mengira dia akan mati karena pengejaran Ye Fei Bai? Qin Heng berkata, kami khawatir tentang keselamatan Tuan, jadi kami mengambil risiko untuk tetap tinggal. Siapa yang tahu bahwa kami masih akan ditemukan? Jika bukan karena Tuan, kami berdua tidak akan lolos dari kematian hari ini. Kamu Fei Bai. Aura ganas melonjak di hati Su Fang, dan aura pembunuhnya melonjak ke langit. Qin Heng bertanya dengan cemas, Tuan, mereka mengatakan bahwa Anda terluka parah oleh Ye Fei Bai. Apakah Anda? Kamu Fei Bai ingin menyakitiku. Saya disergap oleh Dong Xuan Hui Huang dan memang terluka parah. Namun, saya aman dan sehat sekarang. Dong Xuan Hui Huang. Wu Tianu terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Dong Xuan Hui Huang adalah jenius tertinggi di seluruh wilayah ilahi Suan Timur. Bahkan dia tidak bisa melakukan apapun padamu. Ini hanya keberuntunganku, Su Fang berkata dengan santai. Kemudian, dia mengeluarkan puluhan ribu pil berurat terak, yang semuanya merupakan pil berurat tiga dan enam berurat. Ada juga selusin pil kuno yang digunakan untuk memulihkan tubuh fisik dan basis budidaya seseorang. Dia membiarkan mereka berdua memasuki kedalaman gurun dan bersembunyi di formasi. Sudah waktunya menyingkirkan Ye Fei Bai. Su Fang memutuskan untuk menyingkirkan Ye Fei Bai terlebih dahulu dan menyelamatkan Gregen Leluhur. Dia mengaktifkan token of blood slaughter dan menggunakan Tianji Life Shrinking Art untuk merasakan ruang lembah darah. Luas lembah darah telah menyusut menjadi hanya 10 juta mil. Dengan bantuan token pembantaian darah, Su Fang dapat dengan mudah menutupi ruang dalam lembah darah. Tiba-tiba, percakapan antara para penggarap menarik perhatian Su Fang. Pernahkah kamu mendengar, seekor mastif yang dimurnikan dengan darah yang sangat kuat telah muncul di lembah darah? Dikatakan bahwa jika kamu dapat membunuh monster darah ini dan menyatu dengan aura darahnya yang mengerikan, kamu akan dapat menjadi dewa pembantaian berdarah. Ada harta karun di lembah darah? Memang ada banyak harta karun di lembah darah. Ku dengar Su Fang memperoleh binatang suci yang kuat ketika dia berlatih di lembah darah. Dengan bantuan binatang suci inilah Su Fang mampu bangkit dengan kecepatan seperti itu. Kecepatan yang mengejutkan dan menjadi seorang jenius terkenal di Dong Xuan. Bagaimana mastif yang dimurnikan darah ilahi bisa begitu mudah diperoleh? Jika Anda tidak cukup kuat, bahkan jika Anda bertemu dengan mastif yang dimurnikan darah ilahi, Anda hanya akan menyerahkan diri Anda pada kematian. Apakah menurut Anda semua orang seberuntung Su Fang? Aku menyarankan kalian semua untuk menyerah pada mastif yang dimurnikan darah ilahi sesegera mungkin. Dong Xuan Hui Huang telah memasang penghalang yang telah menjebak mastif yang dimurnikan darah ilahi di lembah. Tidak akan lama lagi mereka akan berada di sana. Ditekan oleh Dong Xuan Hui Huang. Kemuliaan Dong Xuan. Para penggarap lainnya berseru kaget. Karena Dong Xuan Hui Huang telah menjebak mastif pemurnian darah ilahi, kecuali Dong Xuan Lai, Dong Xuan Kian Yang, dan Dong Xuan King Yue mengambil tindakan, yang lain tidak boleh mengambil makanan dari mulut harimau. Selain Dong Xuan Hui Huang, empat murid paviliun surga lainnya dalam kompetisi elit ini sudah menjadi dewa pembantaian berdarah. Selain itu, mereka semua adalah murid dausu. Mereka tidak akan pernah merebut mastif pemurnian darah ilahi milik Dong Xuan Hui Huang. Sepertinya mastif yang dimurnikan darah ilahi ditakdirkan untuk jatuh ke tangan Dong Xuan Hui Huang. Lembah darah akan memiliki dewa pembantaian berdarah yang lain. Mastif yang dimurnikan darah ilahi. Itu bisa dengan cepat mengangkat avatar darah menyedihkan menjadi dewa pembantaian berdarah. Itu juga sangat berguna bagi Dong Xuan Hui Huang. Su Fang tiba-tiba bersinar penuh semangat. Dia sangat ingin menjadi dewa pembantaian berdarah. Ini akan menjadi hal yang diandalkan untuk bangkit di antara orang-orang pilihan Jiuxuan. Namun, terlalu sulit untuk naik ke dewa pembantaian berdarah. Seseorang tidak bisa menjadi dewa pembantaian berdarah hanya dengan mengandalkan pil krimson. Kini setelah ada harta karun yang bisa membantu avatar darah menyedihkan milik seorang kultifator menerobos ke dewa pembantaian berdarah, bagaimana mungkin Su Fang tidak bersemangat? Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkan mastif yang dimurnikan darah ilahi, aku akan menghancurkan kejayaan Dong Xuan. Aku tidak bisa membiarkan dia naik ke dewa penguasa pembantaian berdarah. Mata Su Fang bersinar dengan kekejaman dan tekat. Dia mengabaikan para penggarap lainnya dan untuk sementara menyerah membunuh Ye Fei Bai. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya pada Dong Xuan Hui Huang. Dengan bantuan token of blue dislauter, dia juga mengaktifkan Divine Faith Shrinking Art untuk merasakan aura takdir Dong Xuan Hui Huang. Bas, bas, bas. Kiel 11 Segera, dia merasakan kehadiran yang mendorong rune takdir Dao yang misterius keluar dari istana Daois Jiuksuan dan mengembun menjadi cermin. Sosok yang hidup muncul di cermin, itu adalah Dong Xuan Hui Huang. Dong Xuan Hui Huang berada di lembah lebih dari satu juta mil jauhnya. Dong Xuan Hui Huang, meskipun aku tidak bisa mendapatkan mastif pemurnian darah ilahi kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Su Fang menggunakan incandes Chen Escape Art dan bergegas menuju lembah. Ketika dia masih berada ribuan mil jauhnya dari lembah, Su Fang terbang ke awan merah di langit. Kemudian, dia memproyeksikan kekuatan penginderaannya untuk merasakan lembah itu dengan cermat. Tiba-tiba, pinggiran lembah dikelilingi oleh ratusan petani. Ada murid-murid dari pavilion surgawi, Dong Xuan Jun di antara mereka, serta murid-murid dari tiga sekte mistik berdaulat dan sekte pedang luo xiao. Para pembudidaya ini telah menerima sejumlah manfaat dari Dong Xuan Hui Huang, namun mereka telah membantu Dong Xuan Hui Huang mengelilingi lembah. Setiap kultifator yang mendekat akan segera diperingatkan. Di dalam lembah, terdapat batas kuat yang mengisolasi lembah dari dunia luar. Batas tersebut juga memiliki fungsi mengisolasi penginderaan. Begitu kekuatan penginderaan bersentuhan dengan batas, ia akan segera ditolak, tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Ini sedikit merepotkan. Su Fang mengangkat alisnya. Setelah merenung sejenak, Su Fang mendarat di tanah. Tubuh fisiknya mulai mengalami transformasi yang mengejutkan. Lengan, badan, dan kakinya dengan cepat melonjak dengan polam merah sebelum berubah menjadi tanaman merambat merah. Dia telah sepenuhnya berubah menjadi Heaven Piercing Crimson King Finn. Heaven Piercing Crimson King Finn telah mengalami metamorfosis setelah melahap kekuatan hidup babi merah selama bertahun-tahun, menyatu dengan tubuh fisiknya. Su Fang sekarang dapat sepenuhnya mengubah tubuh fisiknya menjadi tanaman anggur Raja Merah. Tanaman anggur Crimson King merayap dengan cepat di tanah tanpa suara, seperti ular merah. Kesadaran Su Fang dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Benar-benar perasaan yang luar biasa. Lembah merah dipenuhi dengan bebatuan dan kerikil berwarna merah. Tanaman merambat Crimson King yang berwarna merah merangkak di tanah tidak dapat dibedakan dengan penglihatan biasa. Selain itu, Su Fang juga telah mengaktifkan Sang Win Token, menggabungkan aura Crimson King Finn dengan Crimson Valley. Kecuali Dong Xuan Hui Huang secara pribadi menggunakan kemampuan penginderaannya yang luar biasa untuk merasakan Su Fang, akan sulit menemukan keberadaannya, apalagi para pembudidaya di luar lembah. Tanaman anggur Raja Merah menusuk surga yang telah diubah oleh Su Fang sangatlah cepat. Butuh waktu lebih dari enam jam untuk menempuh jarak seribu mil. Dia hanya melambat ketika sudah dekat dengan lembah. Crimson King Finn memanjat salah satu punggung gunung dan bersembunyi di balik batu besar. Kurang dari seribu kaki dari batu, seorang kultifator duduk bersila di punggung gunung, sama sekali tidak menyadari Su Fang yang berada di dekatnya. Saat Su Fang sedang memikirkan tentang cara melewati perbatasan dan memasuki lembah, kitab dao dari mantra kontraksi kehidupan Tianji dari Istana Daois Jiuksuan tiba-tiba berkedip dengan cepat. Su Fang dah terkejut ketika dia buru-buru mengaktifkan mantra kontraksi kehidupan Tianji untuk merasakan aura yang menyebabkan mantra itu berkedip. Ribuan kaki jauhnya dari Su Fang, pohon anggur merah tua yang hampir identik dengan tanaman anggur Raja Merah menusuk surga yang telah diubah oleh Su Fang melepaskan garis-garis benang merah yang menembus batas. Su Fang dah sangat terkejut hingga jiwanya gemetar. Pohon anggur merah tua itu bukanlah tanaman anggur Raja Merah menusuk surga biasa. Itu adalah bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn yang dia gabungkan. Su Fang telah menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam milik suku asing di kota biru kuno dan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan tubuh utama tanaman anggur Raja Anggur Merah menusuk surga. Bagaimana dia bisa salah? Siapa sangka? Siapa yang mengira bahwa bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn sebenarnya telah menyusup ke lembah Crimson dan bertemu di sini? Walaupun bagian utama dari tanaman anggur Heaven Piercing Crimson King telah terluka oleh hukum surga Wi Jiuksuan dan kekuatan gerbang mistik penyeberangan alam di kota biru kuno, bagian utama tanaman tersebut juga telah ditelan oleh laba-laba penenun dan vitalitasnya telah rusak parah. Namun, ia masih merupakan bentuk kehidupan teratas di antara suku-suku asing. Dengan kekuatan Su Fang saat ini dan kebencian yang sangat besar dari Heaven Piercing Crimson King Finn terhadapnya, akan aneh jika hal itu tidak menyedotnya hingga kering jika dia ditemukan. Tanaman anggur Raja Merah menusuk surga yang telah diubah oleh Su Fang begitu ketakutan hingga dia meringkuk menjadi bola. Dia telah mengaktifkan token pembunuh darah secara ekstrim karena dia takut tubuh utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn akan menemukannya. Untung! Bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn sepenuhnya terfokus pada batasnya. Saat garis-garis benang merah menembus batas, seluruh tubuhnya akhirnya memasuki batas dan menghilang tanpa jejak. Aneh, mengapa bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn memasuki batas? Mungkinkah, itu juga datang untuk Glut Revening Divine Mastiff? Su Fang menebak bagian utama dari tujuan Heaven Piercing Crimson King Finn dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini merepotkan. Dia tidak hanya harus menghadapi musuh yang kuat seperti Dong Xuan Hui Huang, tetapi ada juga tubuh utama Heaven Piercing Crimson King Finn, seorang ahli suku asing. Jelas mustahil untuk mendapatkan Glut Revening Divine Mastiff. Namun, Su Fang tidak mau menyerah begitu saja. Dong Xuan Hui Huang dan target tubuh utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn adalah Glut Revening Divine Mastiff. Saya mungkin memiliki kesempatan jika kedua kekuatan bertarung. Saya akan memasuki batas untuk melihatnya terlebih dahulu. Jika saya benar-benar bisa tidak menemukan kesempatan, aku hanya bisa menyerah. Su Fang mengambil keputusan. Pohon anggur merah yang telah dia ubah merayap ke depan dan segera menyentuh batas kuat. Sama seperti bagian utama dari Heaven Piercing Crimson King Finn, Su Fang mengupas garis-garis benang merah dari tanaman merambat dan menembus batasnya. Heaven Piercing Crimson King Finn memiliki kemampuan bawaan untuk menembus langit dan bumi. Benang merah tua dengan mudah melewati celah di batas dan memasuki batas, berubah kembali menjadi bentuk sulur merah. Bagian dalam lembah itu tidak kecil, membentang hampir 100 mil. Ada bebatuan merah tua di mana-mana, jadi Su Fang dapat dengan mudah menemukan tempat persembunyian. Menggunakan token pembantaian darah untuk menyembunyikan auranya, dia tidak takut ketahuan oleh Dong Xuan Hui Huang atau Heaven Piercing Crimson King Finn. Dari kedalaman lembah, suara pertempuran yang mengguncang bumi bisa terdengar. 2833 Dia memfokuskan pandangannya. Dong Xuan Hui Huang melepaskan pikirannya dan mengubahnya menjadi naga dewa, melepaskan Daoyin dan Yang yang mengejutkan serta aura menakutkan yang dapat menelan segalanya saat ia melawan monster darah. Monster darah itu panjangnya lebih dari 100 kaki, ditutupi rambut merah panjang. Ia tampak seperti harimau merah tua dengan dua tanduk di kepalanya. Monster itu seharusnya adalah Crimson Divine Mastiff, tapi dia sama sekali tidak terlihat seperti Divine Mastiff. Sebaliknya, ia lebih mirip harimau. Monster darah itu memancarkan aura darah yang agung dan murni. Ia membuka mulutnya untuk melolong marah seperti gonggongan anjing, suaranya mengandung kemauan yang mengejutkan dan kekuatan ofensif. Bahkan dengan hati dan kemauan Dao Su Fang, dia bisa merasakan hati Dao Chai Yu bergetar karena pengaruh suara tersebut. Dia harus mendorong hati dan kemauan daunya untuk melepaskan pancaran cahaya pelangi untuk menghilangkan dampak gonggongan tersebut. Selain lolongannya, serangan Crimson Divine Mastiff juga mencakup cakar dan giginya. Ia mengayunkan cakar depannya terus-menerus, mengeluarkan banyak bilah cahaya berdarah. Saat mereka bersiul di udara, mereka merobek banyak celah di angkasa. Kadang-kadang, monster darah itu membuka mulutnya dan menggigit naga dewa yang dibentuk oleh pikiran Dong Xuan Hui Huang, memunculkan bayangan kepala harimau untuk merobek naga dewa itu dengan panik. Serangan semacam itu agak mirip dengan serangan mental para kultifator manusia. Kemampuan Crimson Divine Mastiff benar-benar mencengangkan. Itu mungkin bahkan lebih kuat daripada penguasa dunia mistis biasa. Meskipun berada dalam posisi yang tidak menguntungkan setelah melawan Dong Xuan Hui Huang begitu lama, Dong Xuan Hui Huang harus berusaha keras untuk menekannya. Dong Xuan Hui Huang tidak terburu-buru, terus-menerus melepaskan pikirannya ke dalam naga dewa untuk menghabiskan kekuatan Crimson Divine Mastiff. Pada saat yang sama, dia melepaskan pikirannya terus-menerus, mengubahnya menjadi rune Xuan Guang yang menyerang Crimson Divine Mastiff dan meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan aura Crimson Divine Mastiff melemah dan serangannya menjadi lamban. Dia jelas ingin menangkap Crimson Divine Mastiff hidup-hidup, jadi dia tidak menunjukkan kemampuannya yang benar-benar kuat. Selain itu, Crimson Divine Mastiff telah diburu oleh Dong Xuan Hui Huang selama ratusan tahun dan belum pulih dari luka-lukanya. Sekarang lemba ini telah disegel oleh penghalang Dong Xuan Jun, hanya masalah waktu sebelum dapat ditekan. Melihat Mastiff yang dimurnikan darah ilahi akan jatuh ke tangannya, mata Cemerlang Dong Xuan bersinar dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Dia berkata kepada Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, kamu hanyalah monster yang lahir di lembah darah. Arti keberadaanmu adalah untuk melatih seorang jenius sepertiku. Menyerahlah pada perjuanganmu yang sia-sia. Anda akan menjadi keberuntungan kursi ini. Menggunakan Anda untuk menyelesaikan kursi ini juga merupakan keberuntungan Anda. Aduh gelombang! Crimson Celestial Mastiff jelas memiliki kecerdasan dan juga cukup cerdas. Ketika mendengar kata-kata Dong Xuan Hui Huang, ia kembali meraung marah. Dong Xuan Huang Huang tersenyum, tatapannya ke arah Mastiff yang dimurnikan darah ilahi dipenuhi dengan antisipasi. Setelah aku bergabung denganmu, avatar darah merahku akan semakin meningkat dan menjadi penguasa sanguinitas ilahi. Pada saat itu, kursi ini akan memiliki modal untuk bersaing dengan Dong Xuan Lai, Dong Xuan Kianyang, dan Dong Xuan King Yue. Di Jiu Xuan Chosen Ones, bukan tidak mungkin bagi saya untuk mengungguli mereka. Semakin banyak Dong Xuan Hui Huang berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Melampaui tiga murid lainnya selalu menjadi tujuan terbesarnya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk mencapai tujuannya, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Dong Xuan Hui Huang, jangan terlalu sombong. Kamu tidak akan mendapatkan Crimson Celestial Mastiff kali ini. Su Fang berubah menjadi tanaman anggur merah dan bersembunyi ribuan kaki jauhnya. Ketika dia mendengar kata-kata Dong Xuan Hui Huang, dia semakin bertekad untuk merusak rencananya. Aku ingin tahu kapan induk dari pohon anggur Raja Darah Penusuk Langit akan menyerang. Su Fang tidak melihat ibu dari pohon anggur Raja Darah Menusuk Langit, jadi dia menggunakan seni kontraksi untuk merasakan kehadiran ibu tersebut. Siapa yang tahu? Su Fang tidak merasakan ibu dari tanaman anggur Raja Darah Menusuk Langit, namun di sisi lain lembah, dia merasakan kehadiran yang mendorong seni kontraksi bersinar dengan cepat. Siapa sangka? Ada siluet yang bersembunyi di dalam gua dan itu adalah seseorang yang dikenal Su Fang. Ling Xing Chen Su Fang terkejut. Ling Xing Chen bersembunyi di dalam gua, jelas bukan untuk membantu Dong Xuan Hui Huang tetapi untuk memanfaatkan kesempatan merebut mastif halus darah ilahi. Beraninya Ling Xing Chen merebut harta karun yang sangat ingin dimiliki Dong Xuan Hui Huang. Apa yang Su Fang tidak ketahui adalah bahwa Ling Xing Chen telah memperoleh kekayaan mengejutkan di lembah darah yang membuatnya bersinar dalam kompetisi elit ini dan membuat namanya dikenal di mana-mana. Peringkat Ling Xing Chen dalam daftar pilihan Tuhan telah melampaui Gu Tian Chi dan tidak jauh dari poin Dong Xuan Hui Huang. Dengan kemampuan luar biasa seperti itu, Ling Xing Chen secara alami memenuhi syarat untuk memiliki desain pada mastif halus darah ilahi dan merebutnya dari mulut Dong Xuan Hui Huang. Saya harap Ling Xing Chen dan Skyper Ching Blut King Finn dapat menciptakan peluang bagi saya. Su Fang bersembunyi di balik batu dengan sabar, menunggu kesempatan untuk menyerang. Setengah hari kemudian, kehadiran Divine Blut Refinite Mastif semakin lemah, serangannya lebih lemah dari sebelumnya. Namun, Dong Xuan Hui Huang jelas telah mengeluarkan banyak energi juga. Auranya lemah dan serangan mentalnya tidak sekuat sebelumnya. Tiba-tiba, Dong Xuan Hui Huang tertawa keras. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Mastif yang dimurnikan darah ilahi, kamu ditakdirkan untuk menjadi kekayaan Dong Xuan Hui Huang. Lalu, dia tiba-tiba membentuk segel. Segel melonjak keluar dari tubuh Mastif yang dimurnikan darah ilahi dan bersatu untuk membentuk segel yang kuat, membelenggu Mastif yang dimurnikan darah ilahi. Mastif yang dimurnikan darah ilahi dibelenggu, mengeluarkan rengekan penuh keputus asaan. Ia tidak bisa lagi melancarkan serangan apapun dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak lagi. Akhirnya sampai di sini. Dong Xuan Hui Huang sangat gembira, meraih udara dan hendak meraih Mastif halus darah ilahi. Pada saat ini, sebuah pikiran muncul dari samping, meledak dengan aura spasial yang menyelimuti Mastif yang dimurnikan darah ilahi dan menerbangkannya menuju gua. Siapa yang berani merebut harta karun tertinggi yang terkenal ini? Cahaya ilahi Dong Xuan Hui Huang berkedip-kedip tetapi dia tidak terpengaruh. Dia melepaskan untayan pemikiran yang berubah menjadi sungai panjang suan guang hitam dan putih yang terjalin, mengisi aura spasial. Ledakan. Lembah itu berguncang hebat, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya tersapu akibat benturan, berubah menjadi debu. Su Fang juga terkena dampaknya, terkubur di bawah pecahan batu. Dia tidak berani bergerak, membiarkan batu menguburnya. Aura spasial Ling Xingqen hancur, dan Mastif pemurnian darah ilahi yang terbelenggu jatuh ke tanah. Dong Xuan Hui Huang memandang Ling Xingqen yang terbang keluar dari gua, rasa tidak percaya muncul di matanya yang dalam. Ling Xingqen, itu kamu. Ling Xingqen berkata dengan nada mendominasi, Benar, ini aku. Dong Xuan Hui Huang, saya menyukai Mastif yang dimurnikan darah ilahi. Cepat pergi, aku tidak akan mempersulitmu. Ling Xingqen saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Ling Xingqen luar biasa, tapi itu hanya relatif terhadap kultifator biasa. Dibandingkan dengan Dong Xuan Hui Huang, baik kemampuan maupun statusnya, dia tidak berada pada level yang sama dengan Dong Xuan Hui Huang. Di masa lalu, ketika dia melihat Dong Xuan Hui Huang, dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan dan memujinya. Siapa sangka dia akan begitu mendominasi dan sombong di depan Dong Xuan Hui Huang hari ini. Dia sepertinya telah berubah total, memberikan perasaan aneh pada Su Fang. Dong Xuan Hui Huang berkata dengan suara rendah, Ling Xingqen, tahukah kamu konsekuensi merampas kekayaan orang terkenal ini? Ling Xingqen berkata dengan dingin, konsekuensinya. Tentu saja, orang yang terkenal ini akan mendapatkan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Jika Anda tidak tahu apa yang baik bagi Anda, Anda juga akan ditekan oleh orang terkenal ini. Aku tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu, Ling Xingqen, sebenarnya adalah seorang maniak. Aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk merebut mastif yang dimurnikan darah ilahi. Bahkan yang terkenal ini pun akan melakukannya. Ditekan olehmu. Dong Xuan Hui Huang tertawa karena sangat marah, melepaskan pikirannya untuk membunuh Ling Xingqen. Ling Xingqen melepaskan pikirannya juga, melepaskan keinginan surga untuk menekan keinginan Dong Xuan Hui Huang. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan ruang dan waktu. Kill 11. Kekuatan yang Ling Xingqen keluarkan sekarang tidak berbeda dengan yang dia gunakan sebelumnya. Namun, kemampuannya saat ini telah melampaui batas seorang Master Daois. Meskipun dia belum mencapai puncak penguasa dunia mistis, dia seratus kali lebih kuat dari kemampuan sebelumnya. Keberuntungan macam apa yang diperoleh Ling Xingqen sehingga kemampuannya melambung setinggi itu dalam waktu sesingkat itu. Su Fang, yang bersembunyi di bawah reruntuhan batu, terkejut dan terkejut saat merasakan kemampuan Ling Xingqen. Dia tidak berani bertindak sembarangan. Hanya Dong Xuan Huihuang saja bukanlah sesuatu yang bisa ditangani Su Fang. Ling Xingqen tidak dapat diduga dan ibu dari Heaven Piercing Blood King Fin belum muncul. Bagaimana mungkin Su Fang tidak berhati-hati? Ling Xingqen dan Dong Xuan Huihuang terlibat dalam pertempuran yang menggemparkan dunia. Lemba itu mulai runtuh sementara batas yang mengelilingi lemba itu terguncang dan mulai pecah. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku terus menunggu? Atau haruskah aku menggunakan seni menyusut kehidupan sementara Dong Xuan Huihuang dan Ling Xingqen bertarung untuk merebut mastif yang dimurnikan darah ilahi dengan paksa? Su Fang sedang menunggu kesempatan, tetapi dia tidak dapat menemukan kesempatan yang cocok. Dong Xuan Huihuang dan Ling Xingqen saling bertarung, tetapi Su Fang, sebagai pengamat, hampir tidak dapat mengambil manfaat dari hal tersebut. Tiba-tiba, mastif yang dimurnikan darah ilahi yang terbelenggu di tanah tiba-tiba meraung. Udara darah yang mengejutkan keluar dari tubuhnya, menghancurkan belenggu dan segel di atasnya. Kemudian, ia muncul dari tanah dan menerkam menuju batas. Ledakan. Mastif dengan kejam menghantam penghalang dan segera terlempar. Ia jatuh ke tanah sekali lagi. Dong Xuan Huihuang terkejut pada awalnya, tapi dia mencibir dengan nada menghina, bagaimana kamu bisa mematahkan formasi yang aku buat sendiri untukmu. Tunggu sampai aku membunuh Ling Xingqen, lalu aku akan membelenggumu lagi. Mastif yang dimurnikan darah ilahi bangkit dari tanah lagi dan menghantam batas sekali lagi. Hasilnya adalah ia tidak dapat menembus batas tersebut. Sebaliknya, tubuhnya hancur dan udara darah terkuras dari tubuhnya. Selanjutnya, Mastif yang dimurnikan darah ilahi menyerang batas itu belasan kali lagi, tetapi semuanya sia-sia. Saat itulah Dong Xuan Huihuang bersantai dan fokus pada pertempuran dengan Ling Xingqen. Aduh! Mastif yang dimurnikan darah ilahi tampaknya telah kehilangan rasionalitasnya saat ia kembali menyerang batas. Kali ini, tubuh Mastif yang dimurnikan darah ilahi berkembang pesat saat bersentuhan dengan batas, tumbuh dari 100 kaki menjadi 200 kaki, 300 kaki, hingga 500 kaki. Kemudian, tubuh Mastif yang dimurnikan darah ilahi mulai menyusut secara tiba-tiba saat api merah melonjak keluar dari tubuhnya. Oh tidak, Mastif yang dimurnikan darah ilahi ingin menghancurkan dirinya sendiri. 2834 Melihat Mastif akan meledak, Dong Xuan Huihuang meninggalkan Ling Xingqen dan melepaskan 500 untayan pemikiran, mengubahnya menjadi pusaran Yin dan Yang yang menyelimuti Mastif dalam sekejap. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Ledakan. Tubuh Mastif yang dimurnikan darah ilahi tiba-tiba meledak. Dampak yang mengejutkan dan letusan kekuatan yang dahsyat dan kacau menghantam penghalang tersebut. Pusaran Yin dan Yang di sekitarnya hancur akibat kekuatan ledakan. Penghalang itu runtuh dan seluruh lembah menjadi rata. Puff! 500 untayan pemikiran Dong Xuan Huihuang hancur. Dia terluka parah dan mengeluarkan setegup darah. Kemudian, gempa susulan dari ledakan melanda. Dong Xuan Huihuang buru-buru mengerahkan pertahanan, menyebabkan dia terhuyung. Ling Xingqen juga tersapu oleh kekuatan ledakan, tubuhnya terlempar. Para penggarap di luar lembah dan selusin orang yang berada dekat dengan penghalang tewas di tempat. Yang lain juga terkena dampaknya dan terluka parah. Beruntung penghalang dan kemampuan tertinggi Dong Xuan Huihuang telah menetralisir sebagian besar kekuatan ledakan Mastif. Kalau tidak, tidak banyak petani di sekitar lembah yang bisa bertahan. Sungguh sial. Su Fang, yang bersembunyi di reruntuhan batu, juga terkena dampaknya. Sebagian besar tanaman merambat merahnya hancur dan dia juga terluka parah. Sebelum gempa susulan dari ledakan Mastif meredah, cahaya merah dengan cepat mengembun dan berubah menjadi Mastif baru. Mastif sebenarnya bisa pulih dengan cepat setelah ledakan dan membentuk tubuh baru. Sekali lagi ini diluar dugaan Dong Xuan Huihuang. Namun, setelah ledakan, aura Mastif jelas melemah. Tubuhnya telah menyusut dari 100 kaki menjadi 50 hingga 60 kaki. Cahaya merah tua Mastif menyala dan dia hendak melarikan diri. Desir. Seutas benang ilusi dan halus tertanam di kepala Mastif. Benang karma kehidupan. Itu adalah kemampuan ilahi tertinggi dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi Su Fang, garis karma yang menarik kehidupan. Dia tidak punya niat untuk menekan Mastif. Dengan Dong Xuan Huihuang, Ling Xingchen, ibu dari Raja Anggur Raja Darah yang melintasi surga yang belum muncul, dan ratusan murid dari pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi, Su Fang hampir tidak dapat melarikan diri dari begitu banyak ahli bahkan jika dia menangkap Mastif. Pertama, dia akan menanam karma pada Mastif yang dimurnikan darah ilahi. Ketika dia lolos, dia akan menunggu kesempatan yang tepat untuk menangkapnya. Tentu saja, ini akan jauh lebih mudah. Benang karma kehidupan Su Fang menargetkan takdir yang sangat halus. Dong Xuan Huihuang dan Ling Xingchen tidak hanya tidak menyadarinya, bahkan Crimson Celestial Mastif pun tidak menyadarinya. Seluruh proses selesai dalam sekejap mata. Segera setelah benang karma yang menarik kehidupan ditanamkan pada nasib Mastif, Mastif itu melintas dan menghilang ke dalam ketiadaan. Mastif yang dimurnikan darah ilahi adalah monster darah yang lahir di lembah darah. Auranya telah menyatu dengan dunia lembah darah, sehingga sangat sulit untuk menangkap auranya. Bebek yang sudah matang telah terbang. Dong Xuan Huihuang terkejut sebelum dia berteriak marah pada Ling Xingchen, Ling Xingchen, kamu telah merusak rencana orang terkenal ini. Orang terkenal ini bukan manusia jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup. Segera, dia melepaskan pikirannya dan melakukan teknik tertinggi Yin Yang. Huff, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan harta karun yang tidak bisa aku dapatkan. Ling Xingchen mendengus entah kenapa. Sebelum aura ilahi Dong Xuan Huihuang dapat menyelimutinya, dia melakukan keterampilan Space Dao dan melarikan diri. Bahkan jika kamu bisa terbang ke langit atau menggali ke dalam tanah, aku akan tetap membunuhmu. Kekayaan tertinggi Dong Xuan Huihuang yang akan menjadi miliknya telah hilang begitu saja karena sabotase Ling Xingchen. Bagaimana dia bisa membiarkan Ling Xingchen pergi begitu saja? Dia segera menggunakan teknik gerakannya untuk berteleportasi. Para pembudidaya lainnya terkejut dan bingung. Setelah beberapa diskusi, mereka juga segera pergi. Sekitar sebulan kemudian, Pohon anggur merah merayap keluar dari lembah yang telah berubah menjadi reruntuhan. Setelah menggeliat ratusan mil di tanah, tanaman merambat merah itu menyusut dengan cepat dan berubah menjadi tubuh fisik Su Fang. Dong Xuan Huihuang tidak mendapatkan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Sungguh memuaskan, sungguh memuaskan. Su Fang sama sekali tidak senang. Dong Xuan Huihuang hampir membelenggu Su Fang, memaksanya melakukan seni memediasi takdir untuk melarikan diri. Sekarang usaha Dong Xuan Huihuang sia-sia, bagaimana mungkin dia tidak senang. Selain itu, Su Fang telah menanam benang pengikat kehidupan pada nasib mastif yang dimurnikan darah ilahi. Selama dia mau, dia bisa menemukan mastif kapan saja. Meskipun mungkin sulit untuk menekannya, nasib mastif yang dimurnikan darah ilahi tidak akan bisa lepas dari kendali Su Fang. Cepat atau lambat, hal itu akan ditekan oleh Su Fang. Su Fang dipenuhi dengan antisipasi. Dengan mastif yang dimurnikan darah ilahi, ada harapan bagiku untuk menjadi penguasa sanguinitas. Ketika saatnya tiba, aku akan menyelesaikan masalah lama dengan Dong Xuan Huihuang. Di saat yang sama, Su Fang sangat bingung. Bagaimana kemampuan Ling Xingchen tiba-tiba meroket dan menjadi begitu kuat? Juga, mengapa ibu dari Skyper Ching Blut King Fin tidak pindah ke lembah darah? Terlepas dari kebingungannya, Su Fang tidak memikirkannya karena dia tidak dapat memahaminya. Dia hanya perlu berhati-hati terhadap Ling Xingchen dan ibu dari Skyper Ching Blut King Fin. Selanjutnya, Su Fang mulai mengonsumsi pil obat dan vitalitas, babi hutan, untuk pulih. Ketika dia berada di lembah, dia juga terluka akibat gempa susulan dari penghancuran diri mastif yang dimurnikan darah ilahi. Tiga bulan lagi berlalu, Su Fang mulai merasakan nasib mastif yang dimurnikan darah ilahi. Tanpa diduga, ia mengetahui kabar tak terduga dari kontestan lainnya. Dong Xuan Huihuang tidak menangkap mastif yang dimurnikan darah ilahi dan dia juga tidak mengejar Ling Xingchen. Dia mulai memberikan hadiah di lembah darah untuk mencari keberadaan mastif yang dimurnikan darah ilahi dan Ling Xingchen. Hadiahnya sangat mencengangkan. Siapapun yang bisa mengetahui keberadaan mastif pemurnian darah ilahi dan Ling Xingchen, Dong Xuan Huihuang akan menawarkan suan bau kelas tertinggi sebagai hadiahnya. Pada awalnya, para pembudidaya yang mencari mastif halus darah ilahi dan Ling Xingchen berkumpul seperti bebek. Sedikit yang mereka ketahui. Setelah mastif yang dimurnikan darah ilahi lepas dari tangan Dong Xuan Huihuang, seolah-olah ia telah menguap sepenuhnya. Tidak hanya para pembudidaya biasa, bahkan Dong Xuan Huihuang pun tidak dapat merasakan kehadirannya. Ling Xingchen, sebaliknya, menunjukkan kemampuannya yang kuat dan metode yang kejam, membunuh ratusan petani. Tidak ada lagi yang berani mencari keberadaannya. Selain itu, Ling Xingchen ahli dalam daul luar angkasa, sehingga kemampuannya menjadi sangat kuat. Bahkan Dong Xuan Huihuang tidak dapat menangkapnya. Menjelang akhir kompetisi elit, sebagian besar pembudidaya menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak, kecuali mereka yang telah mengumpulkan poin cukup banyak dan khawatir tidak dapat masuk final dan masih memburu darah. Iblis. Di wilayah tengah lembah darah. Karena penyusutan ruang lembah darah, sebuah gunung yang mengjulang tinggi mengjulang di wilayah tengah. Tiga orang petani duduk bersila di puncak gunung. Mereka adalah Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, dan Dong Xuan Qingyue, tiga murid besar pavilion mendalam timur. Kompetisi elit akan segera berakhir, jadi mereka sudah lama berhenti bertarung. Selain itu, tidak ada lawan yang layak dilembah darah. Lawan mereka di final adalah para jenius tak tertandingi dari alam dewa lainnya. Keberuntungan adik laki-laki Huihuang benar-benar buruk. Mastif yang dimurnikan darah ilahi yang hendak berada di tangannya benar-benar melarikan diri. Huff. Itu karena dia terlalu bersemangat untuk sukses secara instan. Dia terlalu bersemangat untuk menjadi dewa pembantaian berdarah dan melampaui kita. Dia tidak tahu bahwa meskipun dia menangkap Mastif yang dimurnikan darah ilahi dan naik menjadi penguasa pembantaian berdarah ilahi, jarak antara dia dan kami masih tidak dapat diatasi. Mastif yang dimurnikan darah ilahi adalah makhluk spiritual yang lahir dari inti lembah darah. Ia tidak bisa dibandingkan dengan iblis darah biasa. Jika saudara junior Huihuang benar-benar mendapatkannya, itu akan menjadi metamorfosis baginya. Sayang sekali. Apa yang perlu dikasihani? Mastif yang dimurnikan darah ilahi tidak begitu berguna bagi kami, penguasa pembantaian berdarah ilahi. Selain itu, saudara junior Huihuang yang mengincarnya terlebih dahulu. Bukan tempat kami untuk mengambil tindakan. Sekarang, itu dia kehilangannya, tidak ada yang perlu dikasihani. Tiga jenius teratas dari pavilion surgawi berkomunikasi secara diam-diam dengan roh mereka. Mereka sangat memuji Mastif yang dimurnikan darah surgawi. Bakat adik laki-laki Huihuang luar biasa. Sayangnya visinya terlalu sempit dan visinya terlalu sempit. Tentu saja, sulit baginya untuk mengungguli kita. Ling Singchen itu, sebaliknya, agak aneh. Dia hanyalah murid khusus dari tiga sekte mendalam tertinggi. Sungguh aneh bahwa dia bisa mencapai ketinggian yang sama dengan saudara junior Huihuang dalam waktu sesingkat itu. Mungkin dia memperoleh kekayaan tertinggi di lembah darah. Namun, pencapaian orang ini di masa depan akan terbatas. Menurutku dia tidak sebaik Su Fang. Su Fang, anak ini luar biasa. Sayangnya waktu kultivasinya terlalu singkat dan dia terlalu ceroboh. Dia telah menyinggung terlalu banyak faksi dan pakar. Dia pasti akan mati dini di masa depan. Berapa banyak orang jenius yang mati sebelum waktunya di wilayah ilahi Suan Timur? Satu lagi bukanlah apa-apa. Kiel 11 Kakak senior Kian Yang, menurutmu jenius macam apa yang akan datang ke Dong Suan di final ketika lembah darah dan wilayah dewa lainnya terhubung? Di punggung bukit, Su Fang menggunakan seni menyusut kehidupan untuk merasakan takdir mastif yang dimurnikan darah ilahi. Bes, bes. Sebelum dia bisa merasakan mastif yang dimurnikan darah ilahi, dua kehadiran yang sangat familiar menyebabkan tanda seni menyusut kehidupan berkedip-kedip. Dong Suan Juni. Kamu Fei Bai. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Dia benar-benar bertemu dengan mereka berdua. Karena aku bertemu mereka, aku akan menjaga mereka selagi aku melakukannya. Mata Su Fang bersinar dengan kejam saat dia terbang ke arah Dong Suan Jun dan Ye Fei Bai. Sesampainya di pegunungan, Su Fang dengan hati-hati menyembunyikan kehadirannya dan berhenti di luar sebuah gua di tengah gunung. Su Fang merasakan kehadiran dan takdir Dong Suan Jun dan Ye Fei Bai di gua ini. Su Fang tidak bisa menahan cemberutnya ketika dia merasakannya dengan hati-hati lagi. Ternyata bagian dalam gua ini adalah gua kares yang sangat besar. Selain Dong Suan Jun dan Ye Fei Bai, ada lebih dari 30 pembudidaya lainnya. Mereka semua jenius dari berbagai faksi di wilayah ilahi Suan Timur. Mereka jelas ingin menunggu di sini hingga kompetisi elit berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa membunuh begitu banyak orang sekaligus. Selama salah satu dari mereka lolos, beritanya akan bocor. Bahkan jika aku membunuh Dong Suan Jun dan Ye Fei Bai, itu akan membawa banyak masalah bagiku. Memang sangat merepotkan. Dong Suan Jun adalah seorang jenius di pavilion surga, dan sosok kuat yang berada di peringkat 20 teratas. Jika para petinggi pavilion surga mengetahui bahwa Dong Suan Jun telah mati di tangan Su Fang, mereka tidak akan pernah melepaskan Su Fang. Ye Fei Bai bahkan lebih merepotkan. Dia berasal dari klan Ye, salah satu dari lima suku dewa di Suan Tengah. Su Fang tidak tahu seberapa kuat klan Ye, tetapi karena Ye Fei Bai berani menjadi begitu sombong di wilayah ilahi Suan Timur, dan bahkan Dong Suan Jun harus menjilatnya, jelas bahwa klan Ye bukanlah orang biasa. Klan Budidaya 2835 Saya hanya bisa menunggu kesempatan saya. Su Fang tidak punya pilihan selain mencari tempat di pegunungan untuk menunggu kesempatannya. Pada saat yang sama, dia terus menggunakan seni menyusut nasib ilahi untuk merasakan aura takdir mastif. Jika dia bisa menemukan mastif, dia tentu akan memprioritaskannya. Adapun membunuh Ye Fei Bai dan Dong Suan Jun, akan ada banyak peluang di masa depan. Adapun Gregen leluhur yang ditahan oleh Ye Fei Bai, Su Fang tidak terlalu khawatir. Ye Fei Bai telah menekannya untuk menjadikannya tunggangannya. Setidaknya nyawa leluhur Gregen tidak dalam bahaya sekarang. Dia menunggu sekitar satu bulan. Bas, bas, bas. Saat Rune Dao dari seni menyusut takdir ilahi berkedip dengan cepat, seutas benang tak kasat mata menghubungkan istana Jiuksuan Dao Su Fang dengan ketiadaan, sedikit bergetar. Si Mastif. Mastif ada di dekat sini. Su Fang terkejut sekaligus gembira, jantungnya berdebar kencang. Dia segera mengaktifkan Divine Fate Shrinking Art dan Sang Win Token untuk merasakan lokasi pasti mastif tersebut. Segera, Su Fang menemukan Mastif yang dimurnikan darah ilahi di kehampaan lebih dari 50 mil jauhnya. Monster ini hampir ditekan oleh Dong Suan Huang terakhir kali dan terpaksa meledakkan diri untuk melarikan diri. Sekarang, ia sangat berhati-hati. Ia sebenarnya menggunakan kemampuan bawaannya untuk menggabungkan aura dan bentuknya dengan ruang lembah darah. Tidak heran jika Dong Suan Huang tidak dapat menemukannya. Jika Su Fang tidak menanam benang karma penarik kehidupan dan token optimis di takdirnya, akan sulit untuk merasakan keberadaannya. Monster darah berubah dan menjadi lebih kuat dengan melahap kehidupan para pembudidaya. Oleh karena itu, pembudidaya manusia adalah makanan paling enak dalam kesadaran monster darah, serta nutrisi yang dapat membuat mereka lebih kuat. Vitalitas Mastif rusak para akibat peledakan diri terakhir kali. Sekarang ia bersembunyi di ketiadaan, ia jelas tertarik oleh para penggarap di Gua Kares dan ingin melahap mereka untuk pulih. Namun monster ini sangat waspada terhadap para pembudidaya dan tidak berani memasuki Gua Kares. Ia tetap berada di dekatnya, menunggu kesempatan untuk menyerang para penggarap. Kesempatannya akhirnya tiba. Mata Sufang berkedip-kedip dengan cahaya hangat, dia bersemangat. Bas, bas, bas. Mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, benang karma penarik kehidupan sedikit bergetar. Surat wasiat Sufang juga secara diam-diam mempengaruhi nasib Mastif Ilahi yang dimurnikan darah bersama dengan benang karma penarik kehidupan. Untuk mencegah Mastif pemurnian darah Ilahi mengkhawatirkan, Sufang tidak sepenuhnya mengaktifkan benang karma penarik kehidupan untuk mengendalikan nasibnya secara langsung. Sebaliknya, dia memberikan sedikit pengaruh terhadapnya. Mastif yang dimurnikan darah Ilahi sudah meneteskan air liurnya ke arah para penggarap di dalam gua. Pada saat ini, dibawa pengaruh benang karma penghubung kehidupan, ia tidak lagi ragu-ragu dan mau tidak mau melarikan diri dari kehampaan. Dengan sekejap, ia berteleportasi ke pintu masuk gua dan kemudian menerkam ke dalam gua. Dalam sekejap, seruan para penggarap dan raungan Mastif yang dimurnikan darah Ilahi datang dari dalam gua. Meskipun para kultifator itu semuanya jenius luar biasa, bagaimana mereka bisa menandingi Mastif Dewa yang berlumuran darah. Setelah lima kultifator dibunuh oleh Mastif yang dimurnikan darah Ilahi, para kultifator lainnya menjadi sangat ketakutan. Mereka semua melarikan diri dari gua. Target Sufang adalah Yefei Bai, dan Dong Xuan Jun berada di urutan kedua. Oleh karena itu, dia diam-diam mempengaruhi kesadaran Divine Blood Refinite Mastif dan menerkam Yefei Bai. Saat itulah Dong Xuan Jun dan para penggarap lainnya melarikan diri dari gua. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua menggunakan kecepatan tercepat dan dengan cepat meninggalkan pegunungan. Yefei Bai itu juga luar biasa. Menghadapi serangan Mastif yang dimurnikan darah Ilahi, dia menggunakan kemampuan tertinggi klan Ye, teknik pergantian mayat plum dan persik. Dia memisahkan klon dari tubuhnya yang memiliki aura dan penampilan yang sama dengan tubuh aslinya. Terakhir kali, Yefei Bai bisa menggunakan kemampuan ini untuk menghindari serangan Guntur Takdir Sufang. Terbukti betapa luar biasa kemampuan ini. Mastif yang dimurnikan darah Ilahi membuka mulutnya dan menggigitnya. Bayangan kepala harimau meraum dan menggigit klon yang dibentuk oleh kemampuan Yefei Bai menjadi beberapa bagian. Sementara itu, tubuh asli Yefei Bai memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri dari gua. Siapa yang tahu? Yefei Bai baru saja melarikan diri dari gua. Sebelum dia bisa menghela nafas lega, kehendak tertinggi lembah darah tiba-tiba turun dan menyelimuti dirinya. Tekanan menakjubkan dari kemauan dan belenggu hukum menyebabkan Dao Heart Yefei Bai hampir runtuh. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Sufang memiliki token pembunuh darah dan terus-menerus memahami hukum lembah darah. Yefei Bai baru saja menggunakan kemampuan klan Ye dan berada dalam kondisi putus asa. Namun, dia dengan mudah dibelenggu oleh Sufang. Yefei Bai melihat sosok Sufang yang mengjulang tinggi dan terkejut serta terkejut. Sufang, ini sebenarnya kamu. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kamu terluka parah dan melarikan diri dari lembah darah? Terlebih lagi, kamu dapat pulih sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Kamu belum mati. Bagaimana aku, Sufang, bisa meninggalkan lembah darah? Sufang memandang Yefei Bai dengan mata penuh niat membunuh. Yefei Bai menyerah untuk melawan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sekarang. Dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Sekarang aku ada di tanganmu, aku tidak punya pilihan selain mengaku kalah. Kenapa kamu tidak mengajukan penawaran? Meskipun orang ini sombong dan sulit diatur, dia bukanlah orang yang idiot atau pelit. Sebaliknya, dia sangat licik dan cerdik. Saat ini, dia terjebak dalam belenggu Sufang. Untuk melarikan diri, Yefei Bai sengaja mengulur waktu. Dia berharap bahwa Blut Raffining Divine Mastiff akan keluar dari Gua Kares setelah melahap lima pembudidaya yang baru saja dibunuhnya. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Sufang memahami pikiran Yefei Bai dan mencibir di dalam hatinya. Dia tidak mengeksposnya dan berkata dengan dingin, berapa harga kepala Tuan Mudaye. Yefei Bai berkata, Suan Bao, teknik kultivasi, kemampuan ilahi, atau apapun yang Anda inginkan. Klan saya tidak kekurangan harta ini. Sufang mencibir dan berkata, Aku, Sufang, tidak kekurangan harta apapun. Aku hanya menginginkan kepalamu. Yefei Bai mencibir dengan dominan. Kamu mungkin tidak tahu apa arti klan mistik Ye. Jika kamu berani membunuhku, itu sama dengan menggali kuburmu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Jika aku melepaskanmu, maukah kamu melepaskanku? Sufang mencibir. Kamu menghancurkan wajah rekan dauku dan membunuh bawahanku. Kamu ditakdirkan untuk mati. Bahkan jika aku memberi musuhan bau tingkat raja, itu tidak akan bisa ditukar dengan nyawamu. Pada saat ini, Blood Revening Divine Mastiff muncul dari gua kares. Yefei Bai sangat gembira. Sufang, jika kamu tidak ingin dimangsa oleh monster darah yang kuat ini, biarkan aku pergi dengan patuh. Jika kita berdua bekerja sama, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Yefei Bai, kamu akan mati, tetapi kamu masih belum tahu bagaimana kamu mati. Sungguh menyedihkan. Sufang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Dia mengangkat lengan kanannya. Seluruh lengannya segera berubah menjadi seluruh darah dan melesat ke arah Yefei Bai, menutupi kepalanya dalam sekejap. Divine Mastiff pemurnian darah memandang Sufang dan terus mengaum. Namun, ada ketakutan naluriah di matanya yang dalam. Seluruh tubuhnya gemetar. Sufang sekarang adalah takdir dari Blut Refining Divine Mastiff. Bagaimana mungkin ia tidak takut dan membiarkan Sufang berurusan dengan Yefei Bai? Mengapa? Mengapa Blut Refining Divine Mastiff tidak menyerangmu? Impian Yefei Bai telah gagal total. Dia berteriak kaget dan putus asa. Cek! 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 Pohon anggur darah dengan cepat menembus kepala Yefei Bai dan masuk ke istana daunnya, menyapu gregen leluhur yang terbelenggu di istana dao dan cincin penyimpanannya. Kemudian, Sufang mengontrak tanaman anggur darah dan menyedot gregen leluhur serta cincin penyimpanan ke dalam tubuhnya. Ungkapkan misteri surga, ganggu misteri surga. Kemudian, Sufang menggunakan misteri surga yang terurai untuk mengganggu misteri surga, mengacaukan misteri surga di sekitarnya. Dengan cara ini, meskipun dia menggunakan kronoflow untuk memutar balik waktu, yang bisa dia lihat hanyalah kekacauan dan tidak ada petunjuk yang bisa dilihat. Blue Travening Divine Mastiff, telanlah orang ini. Cepatlah, kejayaan Dong Suan akan segera tiba. Sufang menggunakan Life Sortening Art dan mentransmisikan pikirannya ke Blue Travening Divine Mastiff melalui Life Raining Threat. Kemudian, Sufang meninggalkan pegunungan dengan cepat dalam sekejap. Mata Blue Travening Divine Mastiff dipenuhi dengan kebingungan. Ia kemudian mengeluarkan raungan marah dan menyedot Yefei Bai ke dalam mulutnya. Suara mendesing. Sebuah pikiran merobek udara dan berubah menjadi siluet. Itu adalah kejayaan Dong Suan. Kemuliaan Dong Suan pernah menawarkan hadiah untuk melacak keberadaan Blue Travening Divine Mastiff. Para pembudidaya yang melarikan diri pasti akan melapor kepadanya ketika mereka sudah tenang. Justru karena inilah Sufang tidak secara langsung menekan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi, dan dia ingin mengandalkan Mastiff yang dimurnikan darah ilahi untuk membunuh Yefei Bai sebagai gantinya. Dengan cara ini, dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Melolong. Sebelum pikiran mulia Dong Suan bisa mengeluarkan kekuatannya, Mastiff ilahi pemurni darah, yang telah berjaga-jaga, melolong marah dan menyerang pikiran mulia Dong Suan sebelum berubah menjadi seberkas cahaya merah dan menghilang ke dalam kehampaan. Sial, Mastiff ilahi pemurni darah telah melarikan diri lagi. Pikiran mulia Dong Suan merobek udara dan muncul kembali dari kehampaan sesaat kemudian, berubah menjadi kemuliaan Dong Suan. Apakah Yefei Bai mengalami kecelakaan? Suan Duang melesat keluar dari mata siluet pikiran mulia Dong Suan, mendarat di pintu masuk gua dan sekitarnya. Gambaran yang berubah di matanya adalah pemandangan Yefei Bai ditelan oleh Blue Travening Divine Mastiff. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya berantakan, dan tidak mungkin untuk terus menyimpulkan. Yefei Bai memang dibunuh oleh Mastiff pemurni darah. Aneh, kenapa aku tidak bisa menyimpulkan apa yang terjadi sebelumnya? Pikiran mulia Dong Suan menjadi bingung. Mungkin ada hal lain dalam kematian Yefei Bai. Lupakan saja, ini tidak ada hubungannya denganku. Yefei Bai mati di mulut Mastiff pemurni darah. Bahkan jika klan Ye Suan tengah menyelidikinya, itu tidak ada hubungannya denganku. Yefei Bai hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu sial. Sayang sekali dia telah mengingkari janjinya. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri di turnamen domain ilahi Jiu Suan. Memikirkan hal ini, pikiran mulia Dong Suan menghilang dan berubah menjadi seberkas cahaya ilahi yang menembus langit. Su Fang tidak pergi jauh. Dia bersembunyi ribuan mil jauhnya dan mengeksekusi seni menyusut nasib ilahi. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan token pilihan surga untuk menyembunyikan kehadirannya. Dengan kemampuan Dong Suan, tidak ada perbedaan antara berada ribuan mil jauhnya dan berada tepat di depannya, tetapi dia tidak dapat menemukan keberadaan Su Fang. Su Fang mempertahankan perasaannya terhadap mastif ilahi pemurnian darah dengan benang pengekang kehidupan. Setelah kepergian Dong Suan yang gemilang, dia segera mengejar Blut Raffining Divine Mastiff. Kota Tanpa Dao. Kematian Yefei Bai telah menyebabkan namanya lenyap dari daftar dewa pilihan surga. Yang lain tidak bereaksi banyak. Meskipun Yefei Bai menduduki peringkat pertama di babak penyisihan, itu karena banyak jenius sejati yang tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan, sehingga dia bisa menduduki peringkat pertama untuk sementara. Setelah dimulainya turnamen elit, posisi Yefei Bai dengan cepat digantikan oleh orang lain. Karena terluka oleh Su Fang sebelumnya, kemampuannya sangat berkurang, dan peringkatnya dengan cepat turun melampaui seratus teratas. Hanya dengan bantuan Dong Suan Jun peringkatnya tidak terlalu buruk. 2836. Klan Daun Mistik Tengah. Para kultifator dan pasukan biasa tidak memahami apa yang dimaksud oleh Klan Daun Mistik Tengah, namun para petinggi ini sangat menyadarinya. Di alam Dewa Jiuk Suan, alam mistik tengah berkuasa. Lima klan ilahi mistik tengah sangatlah kuat. Bahkan pavilion mistik timur tidak akan dengan mudah menyinggung salah satu klan. Sebaliknya, mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk berteman dengan mereka. Penggarap dari pavilion surga akan lebih rendah daripada murid lima klan ilahi di alam ilahi mistik tengah. Klan Ye adalah salah satu dari lima klan ilahi mistik tengah yang berada di peringkat ketiga. Apakah Yefei Bai kehilangan nyawanya atau melarikan diri dari lembah darah dengan token pilihan surga? Kerumunan berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Segera, muncul kabar bahwa Yefei Bai telah memasuki lembah darah bersama Dong Suan Jun dari dojo kota Daoles dan belum kembali. Ini berarti Yefei Bai telah kehilangan nyawanya dan tidak melarikan diri dari lembah darah. Tetua Agung Zhangsun dari tiga sekte besar mengelus janggut putihnya dan berkata dengan suara rendah, Yefei Bai adalah keturunan langsung dari klan daun mistik tengah. Jika dia mati di alam ilahi mistik timur, klan Ye pasti akan datang kemari. Selidiki, apa yang harus kita lakukan? Penatua tertinggi Chun Kiu memahami maksud Penatua Zhangsun dan berkata, Menurut apa yang saya tahu, Yefei Bai memiliki perselisihan maut dengan Su Fang dan bahkan dilukai oleh Su Fang. Jika dia mati di lembah darah, pasti Su Fang yang membunuhnya. Tetua Zhangsun menganggup dan berkata, Itu benar. Su Fang telah membawa masalah besar pada Dong Suan. Ketika dia keluar dari lembah darah, dia harus ditekan dan diserahkan kepada klan daun mistik tengah. Kelas berat lainnya di aula terdiam. Bahkan orang buta pun dapat melihat niat dari Penatua tertinggi Chun Kiu dan Penatua Zhangsun. Keduanya telah menempelkan penyebab kematian Yefei Bai di kepala Su Fang. Mereka jelas-jelas menjebak dan menjebaknya. Salah satu dari mereka adalah petinggi pavilion surga sementara yang lainnya adalah tetua dari 3 sekte mendalam, tetapi mereka menggunakan metode seperti itu untuk menekan Su Fang, seorang kultifator Daol Lord Belaka. Sungguh memalukan. Seorang ahli mau tidak mau berkata, Jika Yefei Bai dibunuh oleh peserta lain, poinnya pasti akan diambil oleh si pembunuh. Mengapa kita tidak melihat kesimpulan? Benar, memang seharusnya begitu. Banyak ahli menatap daftar dewa terpilih di langit di atas kota Daoles. Di daftar dewa terpilih, selain nama Yefei Bai yang menghilang, tidak ada perubahan tidak biasa lainnya. Peringkat Su Fang tetap sama. Mereka sekarang berada di peringkat seribu teratas. Sepertinya kematian Yefei Bai tidak ada hubungannya dengan Su Fang. Kemungkinan besar dia dibunuh oleh monster darah. Saat kompetisi elit selesai, kebenaran akan terungkap. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Meskipun Yefei Bai adalah murid klan Suan Ye Tengah, dia memasuki lembah darah untuk berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuk Suan sebagai peserta. Mungkinkah karena statusnya, domen ilahi mendalam timur kita harus mengirimkan ahli untuk menjadi pengawalnya selama kompetisi elit? Ini adalah yang terpilih dari Jiuk Suan. Jika para penggarap Dong Suan bisa mati, mengapa murid Song Suan Ye tidak bisa mati? Para tembakan besar diaulah berdiskusi dengan penuh semangat. Yang mulia musim semi-musim gugur dan penatua Changsun tidak bisa berkata-kata. Sekitar tiga tahun kemudian, Sufang akhirnya berhasil menyusul Crimson Divine Mastiff di tepi lembah darah, dekat penghalang lembah darah, dengan bantuan benang karma kehidupan. Keluar. Sufang berteriak dengan dingin ke dalam kehampaan. Bes, bes, bes. Benang karma kehidupan bergetar saat Crimson Divine Mastiff terjatuh dari kehampaan. Aduh. Crimson Divine Mastiff juga menyadari bahwa akhir sudah dekat. Ia melolong marah, menyerang hati dan kemauan Dao Sufang. Ia kemudian menerkam Sufang, berniat melahap Sufang secara langsung. Nasibmu sekarang ada dalam kendaliku. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, bagaimana kamu bisa mengubah takdir. Sufang tetap bergeming menghadapi serangan Crimson Divine Mastiff. Benang karma kehidupan terus bergetar. Didorong oleh kekuatan takdir, kemauan dan kesadaran Crimson Divine Mastiff tidak lagi berada di bawah kendalinya. Gonggongan yang menyerang hati Dao bagaikan air tanpa sumber, menghilang sebelum mencapai Sufang. Tubuhnya juga berhenti, dan mata merah darahnya menunjukkan sedikit perjuangan. Monster darah yang luar biasa. Keinginannya sangat kuat. Sufang tidak punya pilihan selain terus menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk mengendalikan nasib Mastiff ilahi merah melalui benang karma kehidupan. Dari segi kekuatan, Crimson Divine Mastiff jauh lebih kuat dari Sufang. Jika bukan karena fakta bahwa ia terpaksa menghancurkan dirinya sendiri dan menderita kehilangan kekuatan yang besar, Sufang tidak akan mampu mengendalikan nasibnya bahkan jika ia memiliki teknik penyusutan kehidupan. Meskipun vitalitas Crimson Divine Mastiff rusak parah, Sufang masih cukup sulit mengendalikan nasibnya. Berdengung. Berdengung. Saat benang kehidupan karma bergetar, mata Crimson Divine Mastiff secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penyerahan. Resistensi dan rasa sakitnya juga hilang. Tetapi pada saat yang sama, dengan setiap getaran benang karma kehidupan, Sufang akan memiliki lebih banyak rambut putih, dan wajahnya juga akan menjadi lebih tua. Raja Anggur Raja Darah Menemukan Kekuatan Kehidupan Sufang mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidup, babi darah, itu untuk menebus hilangnya nyawa dengan cepat. Untuk menekan Crimson Divine Mastiff, dia tidak lagi memiliki keraguan. Satu demi satu kultifator langsung tersedot ke dalam mayat kering, dan kekuatan kehidupan yang agung mengalir deras ke dalam tubuhnya. Aura kehidupan Sufang menjadi lemah dan agung dalam sekejap. Ini sangat aneh. Selama proses ini, Sufang juga mengalami penyiksaan yang tak tertandingi. Bertarung. Wajah Sufang penuh tekat dan kegilaan. Peluang dan peluang besar ada di hadapannya, namun ia harus mengandalkan usahanya sendiri untuk memperjuangkannya. Ini berlanjut selama 30 menit. Hanya ketika Crimson Divine Mastiff benar-benar menyerah dan membiarkan Sufang mengendalikan nasibnya, Sufang akhirnya berhenti. Sufang menggunakan token Sanguin sebagai sumbernya dan menggabungkannya dengan pikiran avatar merah untuk memadatkan benih segel dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Crimson Divine Mastiff. Setelah menyedot Crimson Divine Mastiff ke dalam istana Daois dan menyegelnya, Sufang menghela nafas lega. Rambutnya sudah putih sekarang dan usianya juga sudah lebih dari 50 tahun. Auranya menjadi lemah. Ini adalah hasil dari dia menggunakan Heaven Piercing Blood King Fin untuk terus-menerus mengekstraksi kekuatan kehidupan dari babi darah itu untuk mengisi kembali hidupnya. Jika tidak, nyawa yang hilang karena mengaktifkan Life Shrine King Art kali ini akan cukup untuk mengubahnya menjadi tumpukan abu. Kemudian, dia melihat ke dalam istana Daois. Totalnya ada lebih dari 30 Babi Darah Kali ini, hidup 12 orang disedot hingga kering oleh tanaman anggur raja darah penusuk surga dan diubah menjadi mayat kering. Kerugiannya sangat besar. Namun, dibandingkan dengan Crimson Divine Mastiff, kerugian ini hampir dapat diabaikan. Menyeka butiran keringat di dahinya, mata Sufang bersinar terang, dan dia bersemangat. Crimson Divine Mastiff akhirnya ada di tangannya. Sufang telah memperoleh Crimson Divine Mastiff yang Dong Suan Glory telah memeras otak untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, dengan bantuan Crimson Divine Mastiff, dia bisa mencoba menjadi penguasa pembantaian Sang Win, menyebabkan kemampuan avatar Crimson meroket. Dia kemudian akan memiliki modal untuk mengincar peringkat yang lebih tinggi di final lembah darah mendatang. Pada saat yang sama, begitu seseorang memiliki gelar penguasa pembantaian optimis, maka ia akan terdaftar dalam peringkat Tian Suan dan menerima perlindungan hukum Jiuxuan. Sufang sudah terdaftar di peringkat kuning peringkat Tian Suan. Jika dia menjadi penguasa pembantaian Sang Win, itu sudah cukup untuk meningkatkan peringkatnya di peringkat Tian Suan secara signifikan. Bahkan mungkin saja dia terdaftar di peringkat Suan. Dengan cara ini, dia akan menerima lebih banyak perlindungan dari hukum Jiuxuan. Sekalipun penatua tertinggi Zhang Sun dan penatua tertinggi Chun Qiu berani menyerangnya, konsekuensinya akan cukup membuat mereka kehilangan lapisan kulit meskipun mereka tidak mati. Inilah keuntungan menjadi penguasa pembantaian Sang Win. Dengan banyaknya manfaat, bagaimana mungkin Sufang tidak bersemangat. Tidak ada banyak waktu tersisa hingga akhir kompetisi elit. Selagi memulihkan hidupku, aku akan bergabung dengan Crimson Divine Mastiff. Sufang menemukan puncak gunung di dekat penghalang lembah darah dan membuka gua sementara di puncak gunung. Setelah beberapa pengaturan, ia mulai berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Umur yang dikonsumsi kali ini sungguh mencengangkan. Namun, Sufang sekarang memiliki sarana untuk memulihkan hidupnya, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dia mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Fin dan bergiliran melahap kekuatan hidup babi darah itu. Pada saat yang sama, ia juga melahap ramuan. Avatar mistik yang terus-menerus menuangkan aura mistik yang ke dalam tubuh fisiknya. Hal ini setara dengan pendekatan tiga cabang. Kecepatan pemulihan hidupnya sungguh mencengangkan. Pada saat yang sama, Sufang merilis Avatar merah dan melepaskan Crimson Divine Mastiff dari Istana Dao. Avatar Crimson melepaskan aura dan pikiran Crimson Divine Mastiff yang menyelimuti Crimson Divine Mastiff dan terus-menerus meresap ke dalam tubuhnya. Crimson Divine Mastiff tidak hanya dibelenggu oleh Sufang, tetapi nasibnya juga dikendalikan oleh Sufang. Meski masih mempertahankan kesadarannya, hal itu memungkinkan aura Crimson Divine Mastiff milik Sufang meresap ke dalam tubuhnya. Tidak hanya tidak menolak, bahkan secara aktif bekerja sama dengan Sufang. Kemudian, Sufang mengendalikan Avatar merah dan menggunakan mantra yang diberikan si Suanda Uzu kepadanya. Dia terus-menerus menyerap aura Crimson Divine Mastiff ke dalam Avatar Crimson, menyempurnakan dan menggabungkannya. Setelah melahap aura Crimson Divine Mastiff, Avatar Crimson Sufang bergetar hebat. Kotoran terus merembes keluar seperti placenta. Tanda garis miring terus meluas dan semakin dalam. Seluruh Avatar merah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Hati dan kemauan Dao Sufang juga terpengaruh. Crimson Divine Mastiff milik Crimson Divine Mastiff mengandung keinginan yang menakjubkan untuk membunuh, menyebabkan hati Dao Sufang bergetar. Kesadaran roh primordialnya juga dipengaruhi oleh keinginan membunuh yang tak terbatas. Tidak peduli bagaimana keinginan untuk membunuh menyerang, hati Dao Sufang yang seperti giok tetap tidak tergerak. Kesadaran roh primordialnya mempertahankan sedikit kejelasan. Berdengung. 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 Token pembantaian darah juga terus bergetar dan beresonansi, menyebabkan Sufang terus mendapatkan wawasan. Pemahamannya tentang hukum lembah darah juga menjadi semakin dalam. Penggabungan dengan Crimson Divine Mastiff menyebabkan Avatar Crimson Sufang berubah. Leluhur Gregen. Pikiran Sufang sampai ke Istana Dao. Sudah waktunya untuk melihat naga tua itu. Kiel 11. Gregen leluhur telah dibelenggu oleh Ye Fei Bai. Sekarang setelah Ye Fei Bai meninggal, segel di tubuhnya juga menghilang. Dia tampak putus asa dan lesu, tetapi tidak ada yang aneh pada dirinya. Saat dia melihat Sufang, Gregen leluhur mengeluarkan raungan marah. Sufang, kamu terlalu tidak berperasaan. Kembali ke alam semesta panjang, Gregen leluhur ini tak segan-segan mengonsumsi sari darahku sendiri untuk membantumu melewati banyak kesulitan. Setelah datang ke alam ilahi mendalam timur, saya juga membantu Anda menyelesaikan banyak krisis. Tapi Anda, Gregen leluhur ini telah ditangkap, dan Anda hanya berpikir untuk menyelamatkan Gregen leluhur ini sekarang. Kamu, kamu tidak tahu berterima kasih. 2837 Bagaimana mungkin Sufang tidak mengetahui apa yang dipikirkan naga tua? Sambil berpikir, 10 pil terbang di depan Gregen leluhur. Itu bukan pil biasa, tapi pil bermutu tinggi yang diberikan oleh Sisuan Dauzu, dan semuanya adalah pil kuno. Wah, kamu akhirnya punya hati nurani. Tapi 10 pil itu terlalu sedikit, leluhur Gregen mengambil pil itu dan bergumam dengan ketidakpuasan. Desir, 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 selusin bola energi muncul. Itu bukanlah energi biasa, tapi kekuatan hidup murni yang dibentuk oleh tanaman anggur raja darah penusuk surga yang menyerap kekuatan hidup babi darah itu. Suara ketidakpuasan leluhur Gregen tiba-tiba berhenti. Dia berkata dengan penuh semangat, tidak buruk, kamu benar-benar tidak buruk. Tidak sia-sia leluhur ini merawatmu selama bertahun-tahun. Setelah menyelesaikan Gregen leluhur, Sufang mulai fokus memulihkan kekuatan hidupnya dan melahap mastif dewa yang dimurnikan darah. Kurang dari sepuluh tahun kemudian, membelanjakan. Pelindung darah dari avatar iblis darah membengkak dan kemudian mengeluarkan aura iblis darah. Di samping bintang pembunuh ke-6, dengan cepat membentuk pola bintang pembunuh baru. Jenderal Pembunuh Darah Ilahi Bintang 7. Aura iblis darah yang terkandung dalam darah mastif dewa yang dimurnikan sangat mengejutkan. Avatar iblis darah Sufang bahkan belum melahap sepersepuluhnya sebelum dengan cepat membentuk bintang pembunuh ke-7. Sufang tidak terlalu terkejut atau terkejut. Tujuannya sekarang adalah dewa pembunuh darah, jadi dia tidak merasakan banyak kegembiraan atas kelahiran bintang pembunuh baru. 50 tahun lagi berlalu. Setelah dilahap oleh avatar iblis darah Sufang, tubuh mastif dewa yang dimurnikan darah menjadi sedikit lebih ilusi, memungkinkan Sufang berhasil membentuk bintang pembunuh ke-8. Tidak hanya dua bintang pembunuh yang lahir berturut-turut, aura Sufang yang melahap darah mastif dewa yang dimurnikan menyebabkan token pembunuh darah terus-menerus bergetar dan beresonansi, memungkinkan Sufang memperoleh sejumlah besar informasi yang jelas. Setelah membaca dan memahami, pemahaman Sufang tentang hukum lembah darah dengan cepat semakin dalam. Sufang sekarang memahami bahwa hukum lembah darah sebenarnya adalah dao pembantayan, sebuah dao agung yang tertinggi. Dao pembantayan dapat digabungkan dengan dao besar lainnya, menyebabkan kekuatan seorang kultifator berlipat ganda. Sufang menghabiskan waktu lebih lama pada kelahiran bintang pembunuh ke-9. Tidak sampai 300 tahun kemudian, bintang pembunuh akhirnya terbentuk pada pelindung darah di bawah ekspektasi Sufang. Jenderal Pembunuh Dewa Bintang 9 Hanya dalam waktu singkat, Sufang telah menjadi jenderal pembunuh berdarah Bintang 9. Ini sungguh tidak terbayangkan, hampir tidak mungkin hal seperti ini terjadi pada kultifator lainnya. Itu bukan hanya karena Divine Mastiff yang dimurnikan darah. Bahkan jika Dong Xuan Hui Huang benar-benar mendapatkan Crimson Divine Mastiff, dia tidak akan berani melahap sebebas Sufang dengan kemampuannya. Kecerobohan sekecil apapun akan memengaruhi kesadarannya dan mengubahnya menjadi monster yang hanya tahu cara membunuh. Selain itu, semakin tinggi level aura pembunuh, semakin sulit untuk mengendalikannya. Satu kesalahan saja dapat menyebabkan runtuhnya avatar tersebut. Oleh karena itu, para kultifator harus terus-menerus memahami dao pembantaian. Adapun Sufang, dia memiliki hati dao giok pelangi dan token pembantaian darah, yang memungkinkannya mengendalikan hukum lembah darah. Dengan demikian, dia mampu mengendalikan aura haus darah yang telah dia telan. Selanjutnya, saatnya menerobos ke puncak jenderal ilahi pembantaian berdarah bintang sembilan dan menjadi penguasa ilahi pembantaian berdarah. Tubuh Dharma Kemarahan Darah Sufang mulai menyerang Dewa Pembantaian Berdarah dengan sekuat tenaga. Dia berharap menjadi Dewa Pembantaian Berdarah sebelum meninggalkan lembah darah. Alasan utama dia begitu tidak sabar adalah karena setelah meninggalkan lembah darah, akan lebih sulit lagi untuk menjadi Dewa Pembantaian Berdarah di dunia luar. Saat Tubuh Dharma Kemarahan Darah melahap Crimson Divine Mastiff, Sufang juga mengembangkan metode dan kemampuan kultifasi lainnya, terus meningkatkan basis kultifasinya. Dia berusaha untuk menjadi Daolord sebelum final Blut Valley. Hanya dengan basis budidaya Daolord dan tubuh Dharma Kemarahan Darah yang kuat, dia bisa menonjol di final. Selama final, tempat latihan sembilan wilayah ilahi akan terhubung. Sufang tidak hanya akan menghadapi kontestan Dong Xuan, tetapi juga lawan kuat dari wilayah ilahi lainnya. Mari kita lihat apa yang ada di cincin penyimpanan Ye Fei Bai. Sufang memikirkan klan Ye. Di final, dia mungkin bertemu dengan para ahli klan Ye dari Suan Tengah. Dia harus membuang barang-barang Ye Fei Bai terlebih dahulu. Kalau tidak, begitu masalah dia membunuh Ye Fei Bai terungkap, dia akan diburu oleh klan Ye. Pada akhirnya, cincin penyimpanan Ye Fei Bai memberi Sufang kejutan yang tidak terduga. Ada hampir 100 ribu pil di dalam ring penyimpanan, semuanya pil kelas atas. Meskipun kualitasnya tidak sebaik pil kuno yang diberikan oleh si Suan Dausu, pil tersebut beberapa kali lebih baik daripada pil kelas atas yang biasa terlihat di wilayah ilahi Suan Timur. 100 ribu pil kelas atas bisa dikatakan merupakan kekayaan yang sangat besar, setara dengan seluruh kekayaan tetua wilayah ilahi Suan Timur. Seperti yang diharapkan dari murid klan Ye Suan Tengah, Ye Fei Bai sangat kaya. Ada juga banyak Suan Bao, tetapi kualitas tertinggi hanyalah pedang mistik tingkat tertinggi. Tidak ada Suan Bao tingkat tertinggi yang melampaui tingkat tertinggi. Yang mengejutkan Sufang adalah dia menemukan dua jimat di cincin penyimpanan Ye Fei Bai. Ada pola ilahi dalam bentuk daun persik yang terkondensasi di atasnya. Sufang merasakan dengan cermat dan menemukan kegunaan kedua jimat ini. Mereka terutama digunakan untuk menyembunyikan aura seseorang dan menyembunyikan jejak seseorang. Ketika Ye Fei Bai menggunakan jimat yang sama, Sufang tidak dapat merasakan keberadaannya bahkan dengan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Ini menunjukkan betapa kuatnya jimat-jimat ini. Kedua jimat ini adalah jimat penyembunyian penglihatan satu daun yang terkenal di seluruh Suan Tengah. Dengan dua jimat yang kuat ini, Sufang akan dapat melarikan diri dengan mudah bahkan jika dia menghadapi orang-orang seperti yang mulia musim-semi musim gugur dan penatua agung changsun dari tiga sekte mendalam tertinggi. Apa yang membuat Sufang merasa sedikit menyesal adalah dia tidak menemukan apapun di cincin penyimpanan Ye Fei Bai yang dapat menyimpan teknik budidaya atau kemampuan ilahi. Teknik pergantian Ye Fei Bai mampu menghindari guntur takdir dan melenyapkan kekuatan takdir. Dari sini terlihat betapa uniknya teknik ini. Tentu saja, Sufang ingin menguasai teknik ini. Tapi setelah memikirkannya, dia mengerti. Klan Ye adalah salah satu dari lima klan dewa agung di Suantengah dan teknik pergantian adalah rahasia klan Ye. Mengapa mereka membiarkan Ye Fei Bai membawa kemampuan ilahi bersamanya? Di ring penyimpanan Ye Fei Bai, Sufang tiba-tiba memperoleh begitu banyak sumber daya, terutama kedua jimat itu. Ini membuat Sufang sangat senang. Seratus tahun berlalu dalam sekejap mata. Di bawah melahap tubuh Dharma Iblis darah Sufang secara gila-gilaan, mastif yang dimurnikan darah ilahi akhirnya runtuh dan berubah menjadi awan Ki Iblis darah murni bermutu tinggi. Dan itu bukanlah Blut Fin Ki biasa yang bermutu tinggi, tapi intisari dari lembah darah. Ini juga berarti bahwa mastif yang dimurnikan darah ilahi telah mati dan menghilang sepenuhnya dari dunia. Sufang mengeluarkan token pilihan surga dan menyedot seberkas cahaya darah dari Ki Iblis darah. Berdengung. Berdengung. Token pilihan surga mulai bergetar hebat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah merah suan guang, seolah terbakar. Dapat dilihat betapa mengejutkannya poin yang diperoleh dari Divine Blood Refinite Mastiff. Itu berlangsung selama setengah jam sebelum token pilihan surga menjadi tenang. Kesadaran Sufang memasuki token pilihan surga dan terkejut. 39 juta poin. Sebelumnya, poin Sufang mendekati 10 juta. Dia sebenarnya memperoleh hampir 30 juta poin dari Divine Blood Refinite Mastiff. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, itu tidak aneh sama sekali. Mastiff yang dimurnikan darah ilahi awalnya adalah monster darah teratas di lembah darah. Selain itu, ia telah melahap banyak sekali kultifator sejak kompetisi elit, jadi poinnya tentu saja mengejutkan. Kali ini, kurasa semua orang di kota Daoles akan terkejut. Sufang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah mendapatkan begitu banyak poin, peringkatnya di daftar Dewa Pilihan Surga pasti akan meningkat dengan cepat. Tidak mungkin untuk tidak menimbulkan keributan. Seperti yang diharapkan Sufang. Dalam daftar Dewa Pilihan Surga di langit di atas kota Daoles, nama Sufang berubah dan naik dengan kecepatan yang luar biasa. Dari posisi ke seribu, ia naik dengan gila-gilaan. Orang-orang besar dari alam ilahi Suan Timur segera terkejut. Sebelum peringkat Sufang stabil, Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur mendengus dingin. Tidak ada kontestan di puncak daftar ilahi pilihan surga yang menghilang saat ini, tetapi peringkat Sufang meningkat dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Dia pasti mendapatkan token pilihan surga milik Ye Fei Bai setelah membunuhnya. Baru sekarang dia mendapatkan Ye Point Fei Bai. Penatua Agung Zhangsun berkata dengan suara rendah, itu benar, kebenarannya hanya seperti itu. Sebelum dia selesai berbicara, peringkat Sufang telah menembus posisi ke seratus dan masih terus meningkat. Kelima puluh, tiga puluh, sepuluh besar. Suara Penatua Zhangsun tiba-tiba berhenti. Kil sebelas. Peringkat Ye Fei Bai jauh lebih tinggi dari Sufang sebelumnya, tapi dia masih berada di luar posisi ke seratus. Tidak peduli seberapa tinggi poinnya, peringkat Sufang tidak mungkin menembus sepuluh besar. Peringkat Sufang melonjak ke posisi kelima, di atas Ling Xingchen dan di bawah Dong Xuan Hui Huang. Aula tempat berkumpulnya tembakan-tembakan besar langsung sunyi. Penatua musim-semi musim gugur dan Penatua Zhangsun merasa seperti badut, dan wajah lama mereka terbakar. Mereka melihat nama Sufang di daftar ilahi pilihan surga seolah-olah mereka sedang melihat terik matahari yang terbit di langit, bersinar cemerlang, menyelaukan, dan tak terhentikan. Pavilion Ilahi Yang Riang di dalam kamar pribadi di lantai dua. Melihat kompetisi elit akan segera berakhir dan peringkat Sufang masih berada di luar posisi keseribu, para penggarap keluarga Chen dan Suan menghela nafas lega. Nenek moyang keluarga Pang dan anggota keluarga Pang lainnya terkejut karena Sufang tidak terkenal, namun mereka tidak terlalu kecewa. Ada begitu banyak kultifator di alam ilahi Suan Timur. Peringkat Sufang di posisi keseribu dalam kompetisi elit sudah cukup mengesankan. Nenek moyang keluarga Chen terkekeh dan berkata, Sufang menghentikan invasi ras lain dan menjadi terkenal di Dong Suan. Saya pikir dia adalah sosok yang tiada taranya seperti para jenius terbaik di pavilion ilahi Suan Timur. Sekarang, sepertinya dia hanya sedikit lebih baik daripada para jenius di keluarga Ku dan keluarga Suan. Nenek moyang keluarga Pang tampak sangat santai sambil berkata sambil tersenyum, seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah dapat mencapai posisi keseribu dalam kumpulan jenius Dong Suan. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Nenek moyang keluarga Suan hendak mengejeknya ketika nona Pang Yu tiba-tiba menunjuk ke gambar daftar dewa pilihan surga di layar dan berteriak, Su Fang. Lihat peringkat Su Fang. Junior bodoh, membuat keributan tanpa alasan. Nenek moyang keluarga Suan mencibir dengan nada menghina saat dia melihat gambar daftar ilahi pilihan surga. Kejutan dan kengerian membanjiri matanya. Su Fang, tempat kelima, 2838. Di kamar pribadi. Setelah hening beberapa saat, helaan napas terdengar. Kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi. Apa maksudnya? Para penggarap dari dunia mendalam api luo tidak dapat membayangkannya. Menjadi yang kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi berarti Su Fang telah mencapai tingkat jenius tertinggi di wilayah ilahi mendalam timur. Bagaimanapun, empat jenius teratas dari pavilion surga telah berkultivasi selama puluhan juta tahun atau bahkan lebih lama. Mereka juga mendapat dukungan sumber daya budidaya yang kuat dan kekuatan yang kuat untuk mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Berapa tahun Su Fang berkultivasi? Status apa yang dia miliki? Nonapang ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali bertemu Su Fang, dia masih Dewa palsu yang baru saja melampaui alam semesta tingkat rendah. Pada saat itu, Su Fang adalah seekor semut yang dapat dibenci dan dihina oleh setiap pembudidaya Jiuksuan. Hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, ia telah berkembang ke tingkat yang menakjubkan. Bagaimana para jenius dari pavilion surga bisa dibandingkan dengannya? Menjadi yang kelima dalam daftar ilahi pilihan surgawi juga berarti bahwa Su Fang akan dihargai oleh eselon atas pavilion surgawi mendalam timur dan bahkan dausu. Masa depannya tidak terbatas. Bagaimana mungkin para penggarap dari dunia mendalam api luo tidak terkejut? Aku tidak mengharapkan ini, aku benar-benar tidak mengharapkan ini. Mata nenek moyang pang klan juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Dia mengira peringkat Su Fang tidak akan mencapai ribuan, tetapi dia tidak pernah menyangka Su Fang akan berhasil mencapai lima besar. Melihat nama Su Fang di daftar dewa pilihan surgawi, nenek moyang klan pang merasa pusing. Pada saat yang sama, dia kehilangan kendali atas hati daunya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Kesempatan pang klan untuk bangkit kembali telah tiba. Para penggarap lainnya dari dunia mendalam api luo tidak lagi menahan diri dan mengucapkan selamat kepada nenek moyang klan pang di depan nenek moyang klan Chen dan klan Suan. Nona pang, sahabat dao, Su Fang, menjadi sasaran sanjungan banyak kultifator. Leluhur tua klan Chen menularkan roh primordialnya kepada leluhur tua klan pang. Pang tua, sebenarnya, aku punya tujuan lain datang ke kota Hu Dao kali ini adalah untuk membawa klan pang kembali ke dunia mistik jaring api. Ada beberapa kesalahpahaman di masa lalu. Semuanya dihasut oleh klan Suan. Hanya leluhur klan Suan dan para penggarap klan Suan yang tersisa. Wajah mereka pucat dan hati daois mereka bergetar. Ketika Su Fang berada di dunia mistik luo api, dia telah diburu oleh klan Suan. Sekarang Su Fang telah membubung ke langit, itu berarti klan Suan akan berada dalam masalah besar. Pada saat itu, klan budidaya lainnya di dunia mistik luo api tidak akan ragu untuk membantu Su Fang menelan klan Suan. Su Fang berada di gua kediaman kamar dagang. Bawahan Suan Xin dan Su Fang yang tetap tinggal untuk melindunginya, serta Luo, Gao Tianlei, dan lainnya yang melarikan diri dari lembah darah, juga terkejut dan terkejut ketika mereka melihat daftar ilahi terpilih di udara. Luo berkata dengan marah, bocah ini, dia selalu membuat keributan kapanpun dia punya kesempatan. Akankah membunuhmu jika tetap bersikap rendah hati? Suan Xin tersenyum dan melihat nama di daftar ilahi terpilih. Kebanggaan dan kesombongan yang tak terlukiskan muncul dalam hatinya. Pada saat yang sama, Suan Xin juga merasakan tekanan yang berat. Su Fang, jarak di antara kita semakin besar. Tapi aku tidak akan pernah menyerah. Bahkan jika kamu mencapai puncak, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengimbangimu. Di dunia mistik yang kacau di wilayah Tandus yang tertinggal di surga, ini adalah markas dari Sekte Raja Hantu. Pemimpin Sekte Raja Hantu baru saja kembali ke markasnya bersama para banditnya ketika Jimat Rune di tubuhnya bergerak lagi. Su Fang, peringkat kelima dalam daftar ilahi terpilih. Mengeluarkan Jimat Rune, pemimpin Sekte Raja Hantu tersentak. Segera, seluruh tubuhnya gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Monster hati hitam sialan, aku mendapat masalah besar karena kamu. Pemimpin Sekte Raja Hantu mengertakan gigi dan melambaikan tangannya untuk memanggil Suan Guang. Sosok Black Heart Monster diluncurkan dari Suan Guang. Bang! Bang! Pemimpin Sekte Raja Hantu meninju dan menendang monster hati hitam. Meski dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya, dia tetap menghajar monster hati hitam hingga babak belur hanya dengan kekuatan fisiknya. Monster hati hitam terkejut dan marah, aku adalah sosok dikdaya tiada taraf yang namanya mengguncang wilayah tandus yang tertinggal surga. Beraninya kau mempermalukanku seperti ini? Bang! Apa yang menyambutnya adalah serangkaian pemukulan yang kejam? Para bandit lain dari Sekte Raja Hantu mau tidak mau saling memandang. Mereka tidak mengerti mengapa pemimpin mereka menjadi begitu kejam. Pada saat ini, dia tidak tampak seperti pembangkit tenaga listrik tetapi seorang preman jalanan di dunia fana. Monster hati hitam berteriak keras, tunggu saja. Saat kompetisi elit selesai dan Tuan Muda Dong Suan Jun keluar dari lembah darah, kamu akan dimusnahkan. Pemimpin Sekte Raja Hantu tertegun, Dong Suan Jun. Jadi Dong Suan Jun yang memintamu menghasut Sekte Raja Hantu untuk menyerang kota langit persegi. Para bandit lain dari Sekte Raja Hantu tercengang. Mata mereka dipenuhi rasa kagum. Monster hati hitam berkata dengan bangga, benar. Sekarang Anda tahu rasa takut. Biarkan aku pergi dengan patuh dan kembali ke Square Sky City. Saat kita menerobos kota langit persegi, Tuan Muda Dong Suan Jun tidak hanya tidak akan menghukumu, dia juga akan memberimu hadiah yang mahal. Ledakan. Ledakan. Pemimpin Sekte Raja Hantu meninju dan menendang lagi, menyebabkan monster hati hitam menjerit kesakitan. Setelah mengalahkan monster hati hitam selama setengah jam, dia menjadi tidak bisa dikenali dan kesadarannya kabur. Pemimpin Sekte Raja Hantu berhenti. Dia mengembalikan monster hati hitam ke dalam ruang di tubuhnya dan kemudian berteriak kepada para bandit di bawah komandonya, ayo kembali ke Square Sky City. Bos, apakah kita terus menyerang Square Sky City? Omong kosong asteris T, pergi ke Square Sky City dan minta maaf kepada Square Sky City. Jika saatnya tiba, sebaiknya kalian semua bersikap sopan. Bahkan jika para penggarap Square Sky City membuat kalian kesal, sebaiknya kalian semua menanggungnya. Kata-kata pemimpin Sekte Raja Hantu mengejutkan semua bandit. Waktu berlalu. Tanpa disadari, kurang dari seratus tahun lagi kompetisi elit akan berakhir. Para kontestan menunggu dengan tenang akhir dari kompetisi elit. Ledakan. Dari tepi lembah darah, seberkas cahaya darah tiba-tiba melonjak ke langit, menyebabkan seluruh lembah darah bergetar. Bahkan bintang berwarna merah darah yang tergantung tinggi di langit tiba-tiba meredup. Ini berlangsung sekitar satu jam. Cahaya darah mulai menyusut dengan cepat, berubah menjadi pusaran besar di langit. Sajak pembantaian Dao yang menakjubkan dan kehendak lembah darah turun ke tanah dari pusaran. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah kompetisi elit berakhir lebih awal, atau sesuatu terjadi di lembah darah? Lembah darah adalah dunia tersendiri dan memiliki sila Dao Surgawi. Pemandangan ini seperti pertanda Surgawi. Sesuatu yang bisa memicu pertanda Surgawi pasti merupakan harta karun yang langka. Jelas sekali bahwa harta karun langka telah muncul. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu, kita harus memperjuangkannya dengan sekuat tenaga. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dengan terburu-buru bergegas ke tepi lembah darah. Di puncak gunung raksasa di tengah lembah darah, Kiel 11, Dongsuan Lai, Dongsuan Kianyang, dan Dongsuan King Yue memandang pusaran berwarna merah darah di langit dengan heran. Aneh, itu adalah pertanda Surgawi yang hanya muncul ketika lembah darah telah melahirkan Dewa Pembantaian Berdarah. Kompetisi elit akan segera berakhir. Siapa yang naik menjadi Dewa Pembantaian Berdarah saat ini? Di antara para kontestan, ada beberapa Dewa Pembantaian Berdarah Bintang 9, tetapi hanya saudara mudah Huy Huang yang memenuhi syarat untuk menjadi Dewa Pembantaian Berdarah. Sepertinya saudara mudah Huy Huang telah menangkap Dewa Mastif yang dimurnikan darah itu dan berhasil menjadi Dewa Pembantaian Berdarah. Dia akan segera naik tahta. Ini adalah hal yang bagus. Saat ketiganya berdiskusi, salah satu dari mereka mengeluarkan pemikiran dan terbang menjauh. Sesaat kemudian, pemikiran lain muncul. Itu bukan kakak mudah Huy Huang. Dia sama sekali tidak menangkap Mastif Dewa yang berlumuran darah itu. Lalu siapa itu? Tidak peduli siapa orangnya, satu lagi Dewa Pembantaian Berdarah di wilayah ilahi mendalam timur berarti satu lagi jenius tak tertandingi yang dapat berdiri bahu-membahu bersama kita. Ini adalah hal yang baik untuk wilayah ilahi mendalam timur. He he, aku bertanya-tanya seberapa kuat Dewa Pembantaian Berdarah yang baru naik itu. Aku, Dong Xuan Lai, mau tidak mau merasakan tanganku gatal. Menjadi tak terkalahkan juga merupakan semacam kesepian. Bah, Dong Xuan Lai, kamu mulai membuat orang jijik lagi. Karena kulitmu gatal, kenapa kita berdua tidak bertukar petunjuk? Orang yang bisa menyebabkan keributan besar tentu saja adalah Su Fang. Setelah benar-benar melahap mastif ilahi yang dimurnikan darah, avatar setan darah Su Fang akhirnya naik setelah upaya yang tak terhitung jumlahnya. Su Fang belum pernah mendengar bahwa naik ke Dewa Pembantaian Berdarah akan menyebabkan lembah darah beresonansi dan menghasilkan fenomena seperti pertanda surgawi. Sekarang, dia tidak siap dan tidak bisa menyembunyikannya bahkan jika dia menginginkannya. Fokuslah untuk naik ke Dewa Pembantaian Berdarah terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang hal lain. Avatar Blood Demon Avatar Blood Demon terus berkembang dan hancur. Pelindung darah dan bintang Pembantaian di atasnya juga terus-menerus runtuh. Semuanya hancur dan kemudian terus-menerus direformasi. Tidak hanya avatar setan darah, tetapi juga hati dao, kemauan keras, dan kesadaran roh primordial sedang diuji. Niat membunuh yang tak terbatas dengan gila-gilaan menyerang kesadaran dan kemauan avatar iblis darah. Bahkan hati dao, asal-usul, dan jiwa tubuh fisik terkena dampak yang kuat. Saat ini, dia seperti perahu kecil di tengah lautan luas, diserang dengan ganas oleh amukan ombak. Saat ombak besar naik dan turun, dia bisa tertimpa ombak kapan saja. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga dao hartnya dan menjaga kesadaran jernih akan roh primordialnya. Suara mendesing. 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 Orang yang memicu pertanda surgawi sebenarnya adalah seorang kultifator. Ketika mereka melihat Sufang, semua orang terkejut dan heran. Namun, karena tekanan kemauan dan kekuatan belenggu yang dilepaskan oleh pusaran berwarna merah darah di langit, para pembudidaya ini terpaksa berhenti ribuan mil jauhnya dari Sufang, tidak dapat mengambil langkah lebih dekat. Itu dia, Sufang. Apa yang sedang dilakukan Sufang? Mungkinkah dia sedang naik? Dia pasti mendapatkan harta langkah di lembah darah, yang memicu pertanda surgawi. Keberuntungan orang ini sangat menantang surga. Pertama, dia mendapatkan laba-laba di lembah darah, dan sekarang dia mendapatkan harta langkah yang dapat memicu pertanda surgawi. Mengapa lembah darah begitu menyukainya? Seseorang mengenali Sufang dan langsung terkejut, berseru, dan kemudian sangat cemburu. Sufang. Dong Xuan Zheng juga muncul saat ini. Ketika dia melihat Sufang diselimuti cahaya merah darah dan memikirkan janji jutaan tahun antara dia dan Sufang, perasaan tidak berdaya melonjak di dalam hatinya. Bahkan orang buta pun dapat melihat Sufang sedang naik. Untuk dapat memicu pertanda surgawi di lembah darah, kenaikan ini bukanlah masalah kecil. Pada saat ini, kekuatan Sufang sudah menjadi sesuatu yang harus dijunjung oleh Dong Xuan Zheng. Ketika dia naik lagi, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Lalu, bagaimana dia bisa mengalahkannya satu juta tahun kemudian? Kaka mungkin benar, orang ini ditakdirkan menjadi seseorang yang tidak bisa aku lampaui. Bersaing dengannya hanya berarti meminta penghinaan. 2839 Ling Xingchen juga muncul di antara kerumunan kultifator. Menatap Sufang, mata Ling Xingchen berkedip dengan kebencian yang tak ada habisnya saat cahaya merah melonjak di dalamnya. Sufang, kamu telah memperoleh kekayaan tertinggi lainnya. Oh baiklah, semakin tinggi kamu tumbuh, semakin besar manfaat yang akan aku dapatkan ketika aku melahapmu. Itu akan lebih memuaskan. Sosok Gu Tianqi muncul dari kehampaan. Ketika dia melihat bahwa Sufang lah yang memicu pertanda itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Segera setelah itu, niat bertarung yang membara muncul di matanya. Keberuntungan Sufang benar-benar menantang surga. Dia benar-benar memperoleh keberuntungan lain. Setelah dia maju, aku benar-benar ingin bertarung hebat dengannya lagi. Sufang, kamu benar-benar bergabung dengan anjing mastif berdarah murni yang terkenal ini. Dong Xuan Huihuang mengoyak udara dengan kemarahan yang memuncak saat dia meraung ke arah Sufang. Dia telah mengejar mastif yang dimurnikan darah di lembah darah dan hendak mendapatkannya, tetapi Ling Xingchen telah merusaknya. Kill 11 Tidak ada alasan lain mengapa Sufang bisa maju ke dewa pembantaian berdarah sekarang selain bergabung dengan mastif yang dimurnikan darah. Sejak awal, Dong Xuan Huihuang tidak pernah menganggap serius Sufang. Dia hanya menatap Dong Xuan Lai, Dong Xuan Qianyang, dan Dong Xuan Qingyue. Pelarian Sufang yang tak terduga dari tangan Dong Xuan Huihuang paling mengejutkannya, tapi dia tidak peduli. Dalam hatinya, Sufang tetaplah seekor semut. Sekarang kekayaan tertinggi Dong Xuan Huihuang telah diperoleh oleh Sufang dan akan segera berhasil, bagaimana mungkin Dong Xuan Huihuang tidak marah. Ledakan. Dong Xuan Huihuang hampir kehilangan rasionalitasnya saat dia mengambil langkah maju dan menyerang Sufang. Siapa yang tahu. Saat dia melangkah dalam jarak seribu mil dari Sufang, niat dan keinginan membunuh yang mengejutkan datang menerjang Dong Xuan Huihuang seperti gelombang pasang. Tidak peduli seberapa kuat Dong Xuan Huihuang, bagaimana dia bisa melawan kekuatan dan kemauan lembah darah. Dong Xuan Huihuang terasa seperti daun kecil yang tersapu oleh hembusan angin kencang saat dia terlempar ke belakang. Jubah pertahanannya hancur bersama dengan tubuh fisiknya dan retakan muncul di dao hartnya. Dia segera memuntahkan tiga suap darah dan auranya langsung melemah. Sufang, aku, Dong Xuan, bersumpah akan membunuhmu. Rambut indah Dong Xuan acak-acakan dan wajahnya berlumuran darah. Citranya yang biasa sebagai murid pavilion surga tidak terlihat. Dia tampak babak belur, gila, dan ganas. Melihat kejayaan Dong Xuan saat ini, Dong Xuan Jun tiba-tiba merasakan empati. Saat itu, di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang, dia seperti kejayaan Dong Xuan, tinggi dan perkasa, memandang rendah Sufang. Seberapa miripkah kejayaan Dong Xuan saat ini? Dong Xuan Jun tiba-tiba teringat sesuatu dan hatinya tenggelam ke dasar lembah. Yang terbaik adalah monster tua hati hitam dan sekter raja hantu tidak bisa menerobos kota langit persegi, kalau tidak Sufang akan melawanku sampai mati. Lalu apa yang harus aku lakukan? Hanya saja Square Heaven City sekarang kosong. Dengan kemampuan monster tua hati hitam dan sekter raja hantu, mereka seharusnya sudah menembus kota sejak lama. Sufang telah menjadi pusat perhatian. Semua kontestan menatapnya tanpa berkedip. Ada yang kaget, ada yang iri, dan ada juga yang sangat iri padanya. Setengah bulan kemudian, kekuatan kemajuan dalam avatar darah merah Sufang berangsur-angsur berhenti. Pelindung darah mulai terbentuk kembali. Dibandingkan sebelumnya, pelindung darahnya lebih padat, seolah-olah dimurnikan dari zat berwarna darah. Itu bersinar dengan kilau dingin berwarna merah darah, dan sekilas jiwa seseorang akan gemetar. Cek, cek, cek. Tanda tebasan muncul dari dalam pelindung darah. Itu bukan lagi armor darah jenderal ilahi pembantaian sanguin yang berwarna abu-abu keperakan, melainkan bekas tebasan berwarna emas gelap. Satu tebasan, dua tebasan. Setiap kali tebasan terbentuk, sebagian besar aura avatar darah merah Sufang diambil. Setelah tanda tebasan ke sembilan terbentuk, avatarnya jelas melemah. Ini normal. Dewa pembantaian sanguin biasa memiliki sembilan tanda tebasan emas. Hanya para jenius dengan kidara viandis yang sangat kuat dan mendalam yang dapat memadatkan lebih banyak tanda pembantaian dengan bantuan harta yang mengandung kidara viandis yang kaya. Dong Xuanli, sepertinya kamu tidak memiliki harapan untuk melawan Sufang. Kultifasimu jauh lebih tinggi darinya, dan kamu memiliki dua belas tanda tebasan. Dia tidak memenuhi syarat untuk melawanmu sama sekali. Hanya sembilan tanda garis miring. Sungguh mengecewakan. Tampaknya Sufang juga bergegas untuk menjadi penguasa ilahi dari pembantaian sanguin. Dia telah bergabung dengan mastif yang dimurnikan darah, dan kidara di avatarnya sudah sangat besar. Jika dia bersiap sebelumnya, dia mungkin akan menjadi mampu membentuk lebih banyak tanda tebasan, dan avatar darah merahnya akan menjadi lebih kuat lagi di masa depan. Saat itu, Suster Junior King Yue menggunakan sejumlah besar ramuan kidara berpola sembilan untuk membentuk delapan belas tanda garis miring. Sekarang, avatar darah merah adalah yang terkuat di antara kami bertiga. Berapa banyak kekayaan yang dapat dimiliki oleh seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah? Mampu menjadi dewa pembantaian sanguin karena keberuntungan sudah merupakan kekayaan tertinggi. Ketiga murid pavilion surga mendalam timur, yang telah mengamati Su Fang dengan kekuatan penginderaan mereka, merasakan rasa kasihan ketika mereka melihat Su Fang hanya membentuk sembilan tanda tebasan. Saat ini, Su Fang melambaikan tangannya, dan sepuluh ramuan kidara bermotif perak terbang menuju ramuan kidara merah. Semuanya adalah ramuan kidara berpola sembilan. Ki eliksir darah merah menelannya, dan auranya tiba-tiba meroket. Mendesis. Dua tanda garis miring lagi terbentuk. Hei, ramuan kidara macam apa itu? Ia memiliki pola perak, dan kekuatan obatnya sungguh menakjubkan. Sepertinya kita meremehkan Su Fang. Dia cukup kaya. Aku ingin tahu berapa banyak tanda tebasan yang bisa dia bentuk. Tidak peduli betapa menantangnya dia, bisakah dia melampaui Suster Junior King Yue? Ki eliksir darah berpola perak Su Fang mengejutkan ketiga murid pavilion surga. Ki eliksir darah bermotif perak milik Su Fang telah menyebabkan keributan besar di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang. Namun, dengan status mereka, mereka tentu saja tidak mengetahui hal ini. Su Fang terus-menerus menggunakan ramuan kidara untuk mengisi kekosongan ramuan kidara merah. Di bawah tatapan kaget dari tiga murid pavilion surga mendalam timur dan tatapan banyak pembudidaya, lebih banyak tanda tebasan terbentuk. Ketika tanda tebasan emas ke-18 terbentuk, ramuan kidara berpola perak Su Fang kehilangan efeknya dan tidak dapat terus membentuk tanda tebasan baru. Tepat ketika semua orang mengira ini akan segera berakhir. Sosok ilusi tiba-tiba muncul dari Istana Dao Su Fang. Itu adalah tubuh Dharma Jiwa Esensinya. Tubuh Dharma Jiwa Esensi mengambil ratusan Jimat Rune dan melemparkannya ke dalam kehampaan, melayang di udara. Jimat Rune ini semuanya adalah Jimat Susunan. Setelah diaktifkan oleh tubuh Dharma Jiwa Esensi Su Fang, mereka segera membentuk barisan besar. Susunannya sangat biasa. Itu adalah arah pengumpulan roh yang digunakan oleh para kultifator untuk mengumpulkan spirit ki. Itu juga bisa digunakan untuk mengumpulkan kidara di lembah darah. Namun, arah pengumpulan roh Su Fang adalah arah pengumpulan roh sembilan revolusi. Ini juga berarti bahwa formasi ini dapat memampatkan aura darah jahat di lembah darah sebanyak sembilan kali, menyebabkan aura darah jahat menjadi lebih murni dan agung. Arah itu aktif secara tiba-tiba dan menyerapki darah di udara. Setelah dikompres lapis demi lapis, itu diserap oleh tubuh kidara eliksir Dharma Su Fang. Siapa? Siapa? Saat tubuh Dharma eliksir kidara menyerapki darah yang dikompresi sembilan kali, bekas tebasan terbentuk pada pelindung darah satu demi satu. Ada total 24 tanda garis miring. Anak ini benar-benar menantang surga. Tak disangka dia bisa membentuk 20 tanda tebasan. Dia bahkan lebih kuat dari Suster Junior King Yue. Darah ki eliksirnya menyatu dengan Blut Refinite Divine Mastiff dan Blut ki eliksirnya. Ditambah dengan arah pengumpulan roh yang luar biasa itu, normal baginya untuk bisa membentuk 20 tanda tebasan. Keberuntungan, bakat, dan kemampuan anak ini sungguh mengejutkan. Untuk bisa mendapatkan ciptaan yang seharusnya dimiliki oleh kakak muda Hui Huang, hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan kakak muda Hui Huang buruk. Ketiga murid pavilion surga misterius timur terkejut lagi. Namun, ketiganya tidak terlalu iri atau cemburu. Pada level mereka saat ini, tubuh darmaki eliksir darah hanyalah bagian dari kemampuan mereka. Selain itu, tingkat kultivasi Sufang sangat rendah sehingga tidak peduli betapa luar biasa tubuh darmaki darah eliksir, hal itu tidak akan dianggap serius oleh mereka. Dengan bantuan arah pengumpulan roh sembilan putaran, tubuh darmaki darah eliksir Sufang telah membentuk enam tanda tebasan lagi. Saat ini, ia telah mencapai batasnya dan tidak dapat membentuk tanda tebasan lagi. Pada saat ini, semua ki pembunuh dalam tanda tebasan melonjak menuju tempat di mana tanda tebasan itu terjalin. Bintang pembunuh emas gelap dengan cepat terbentuk. Bintang pembunuh itu mengandung ki dan kemauan membunuh yang menakjubkan. Samar-samar seseorang bisa melihat bayangan di dalamnya. Itu adalah bayangan dari Blood Refinite Divine Mastiff. Tampaknya bisa muncul kapan saja dan membunuh ke segala arah. Kelahiran bintang pembunuh tidak berarti seseorang dapat menggunakannya untuk maju. Ujian yang paling sulit terjadi satu demi satu. Di titik tertinggi di langit lembah darah, aura pembunuh tiba-tiba keluar dari pusaran darah. Itu berubah menjadi hantu dengan niat membunuh dan kemauan membunuh yang tak ada habisnya. Seperti pasukan yang perkasa, mereka menyerang Sufang. Kemajuan Sufang menjadi dewa pembantaian berdarah selaras dengan lembah darah. Dia harus diakui oleh kehendak lembah darah sebelum dia bisa dianggap sebagai dewa pembantaian berdarah yang sebenarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Sufang dengan santai mengambil garis-garis ki pedang pembunuh. Mereka membentuk susunan pedang dan menyapu ke arah bayangan pembunuhan. Dalam suara ledakan, bayangan pembunuhan terus-menerus hancur dan tercekik. Bayangan pembunuhan sepertinya tidak ada habisnya. Namun, serangan arah pedang pembunuh Sufang juga tidak ada habisnya. Ketika para pembudidaya dikejauhan melihat pemandangan ini, Sufang seolah-olah sedang menghadapi pasukan dewa pembunuh. Dia bertarung melawan pasukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi tubuh Dharma memakai eliksir darahnya tetap diam. Setelah sekitar setengah jam, bayangan pembunuhan dibunuh oleh susunan pedang Sufang dan tidak muncul lagi. Suara mendesing. Bayangan tinggi dan agung muncul dari pusaran berdarah di langit. Bayangan itu dengan cepat berubah dari ilusi menjadi padat, dan berubah menjadi pelindung darah emas gelap dengan bekas warna merah darah. Itu megah dan penuh dengan niat membunuh. Itu adalah dewa pembunuh yang dibentuk oleh kemauan dan kekuatan lembah darah. Mata dewa pembunuh memancarkan cahaya berdarah. Memegang tombak berdarah, ia membawa aura pembunuhan yang mengerikan. Dengan momentum yang tak terbendung, ia menyerang Sufang. Dipromosikan menjadi dewa pembantaian berdarah dan diakui oleh kehendak lembah darah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan melewati kesengsaraan. Dewa pembunuh ini sebenarnya dibentuk oleh Dharma Dao Pembantaian. Ini sangat mirip dengan kesengsaraan surgawi. Selama aku bisa menghancurkannya, itu berarti aku telah mendapatkan pengakuan atas kehendak lembah darah. Kalau begitu, aku akan menjadi dewa pembantaian berdarah yang sesungguhnya. Sufang memandang dewa pembunuh dengan semangat juang yang kuat di matanya. Tubuh Dharma Ki eliksir darah melompat keluar dan langsung menuju dewa pembunuh. Istirahatlah untukku. 2840. Ledakan. 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 Sufang melepaskan semua serangan avatar Crimson Fury miliknya. Bentrokan itu berlangsung selama lebih dari selusin nafas sebelum malaikat maut itu akhirnya hancur. Suara mendesing. Seberkas cahaya merah menyala dari pusaran merah tua di langit. Tanda merah tua yang misterius dan mendalam muncul di dalamnya dan pada saat yang sama itu berisi keinginan pembantaian yang tertinggi. Tiba-tiba ia turun dan menyelimuti Sufang meresap ke dalam armor merah tua itu. Saat itu juga Sufang merasa dia memiliki pemahaman lengkap tentang dao besar pembantaian di lembah darah. Keinginan avatar Crimson Fury untuk melakukan pembantaian juga menjadi lebih kuat dan lebih ulet. Pada saat yang sama dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia dapat dengan mudah mengendalikan dan mendominasi kekuatan di dalam lembah darah. Tanda tebasan pada armor merah menjadi lebih dalam setelah menyerap tanda merah tua. Pusaran merah tua mulai menghilang secara bertahap. Segalanya akan kembali normal. Ini juga berarti bahwa Sufang akhirnya menyelesaikan kemajuannya dan menjadi penguasa pembantaian ilahi yang bonafit. Penguasa pembantaian ilahi? Aku akhirnya menjadi penguasa pembantaian ilahi. Sufang menarik kembali avatar amarah merahnya dan menggabungkannya dengan tubuh fisiknya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Ada terlalu banyak manfaat untuk menjadi penguasa pembantaian ilahi. Sekarang dia akhirnya menjadi salah satu dari mereka, bagaimana mungkin Sufang tidak bahagia? Selanjutnya, Sufang mengeluarkan pil Crimson Fury berpola sembilan untuk memulihkan energi avatar Crimson Fury dengan cepat. Seorang penguasa Tao sebenarnya telah menjadi penguasa pembantaian ilahi. Keberuntungan Sufang benar-benar menantang surga. Berapa banyak penguasa pembantaian ilahi yang ada di seluruh wilayah ilahi Suan Timur? Huff, mungkin bukan hal yang baik baginya untuk memperoleh kekayaan yang menantang surga tanpa kekuatan dan status yang sesuai. Apakah kamu tidak melihat penampilan cemerlang Dong Suan? Pasti akan ada pertarungan sengit selanjutnya. Kita tunggu dan lihat saja. Banyak kultifator di kejauhan melihat bahwa Sufang telah berhasil menjadi penguasa pembantaian ilahi. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan banyak lagi yang menunggu untuk melihat penampilan Sufang. Suan guang hitam dan putih berkedip-kedip di mata Dong Suan Huiwang saat dia memancarkan niat membunuh yang sedingin es dan aura kehancuran. Melihat Sufang dari jauh, dia seperti binatang buas yang hendak melahap seseorang. Dong Suan Jun mengambil kesempatan itu untuk mengipasi api. Saudara senior Huihuang, orang yang telah menjadi penguasa pembantaian ilahi harus menjadi fokus perhatian semua orang. Aku ingin dia mati. Aura kemarahan Dong Suan Huihuang yang mematikan, aura pembunuhnya menebal. Mata Dong Suan Jun yang dalam dipenuhi dengan rasa bangga. Sufang, jadi bagaimana jika kamu menjadi dewa pembantaian berdarah? Apakah Anda pikir Anda bisa melawan Dong Suan Huihuang? Jika Dong Suan Huihuang membunuhmu, dia akan menghilangkan masalah besar bagiku. Sekitar setengah jam kemudian, belenggu yang mengejutkan dan kehendak lembah darah yang menyelimuti ribuan mil juga lenyap. Sufang, kamu telah merampas kekayaanku. Aku akan mengambil kepalamu. Dong Suan Huihuang meraung, aura pembunuhnya melonjak. Sebuah pikiran muncul dari antara alisnya, muncul di atas Sufang dalam sekejap. Pikiran itu meledak, berubah menjadi Suan Guang hitam dan putih. Saat berputar, ia berubah menjadi pusaran. Yin Yang Yang Tertinggi Dong Suan Huihuang melepaskan skill Pamungkas Tiange, Yin Yang Ultima Te Wan, untuk menekan kemarahan Sufang. Dong Suan Huihuang, menurutmu apakah aku masih selemah itu sehingga kamu bisa menindas sesukamu? Sufang tersenyum mendominasi saat niat membunuh muncul dari tubuhnya, mengembun menjadi bayangan dewa pembunuh yang membubung ke langit. Ledakan. Sebelum pusaran Yin Yang Yang Bisa Melepaskan Kekuatannya, keinginan Dong Suan Huihuang yang terkandung di dalamnya telah dihancurkan oleh niat membunuh. Pusaran Yin Yang Juga Runtuh. Belum lama ini, Sufang telah terjebak oleh kekuatan ilahi Dong Suan Huihuang dan terpaksa mengeluarkan kartu asnya, seni takdir. Dia hanya berhasil melarikan diri setelah membayar harga yang mahal. Sekarang, Sufang telah mematahkan keahlian pamungkas Dong Suan Huihuang hanya dengan niat membunuh. Kemampuan penguasa pembantaian ilahi benar-benar menakutkan. Para penggarap yang berencana menonton pertunjukan itu terkejut dan terkejut ketika melihat pemandangan itu, mulut mereka ternganga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Sufang, yang baru saja menjadi penguasa pembantaian ilahi, akan memiliki kemampuan luar biasa sehingga dia dapat dengan mudah mematahkan serangan pikiran Dong Suan Huihuang. Keangkuhan di mata Dong Suan Huihuang dan kegembiraan di wajahnya membeku. Saat berikutnya, kemarahan Dong Suan Huihuang kembali meningkat, hampir menenggelamkan rasionalitasnya. Menurutnya, kemampuan yang dimiliki Sufang sekarang seharusnya menjadi miliknya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Crimson Divine Mastiff adalah satu-satunya kesempatanku untuk melampaui Dong Suan Lai, Dong Suan Kianyang, dan Dong Suan King Yue. Sekarang, ia telah membantu semut itu. Dalam kemarahannya, niat membunuh Dong Suan Huihuang terhadap Sufang semakin meningkat. Suosh, suosh, suosh. Dong Suan Huihuang melepaskan 500 helai pemikiran dalam satu tarikan napas, berubah menjadi sungai panjang terjalinnya hitam dan putih yang melonjak seperti galaksi, menyelimuti Sufang dalam sekejap. Sungai hitam dan putih berputar, sekali lagi berubah menjadi pusaran besar. Itu lebih dari seratus kali lebih besar dari pusaran sebelumnya, dan kekuatannya juga jauh lebih kuat. Dalam kemarahannya, Dong Suan Huihuang melancarkan serangan terkuatnya. Seni yin yang sungguh luar biasa. Mungkin tingkatannya lebih tinggi daripada seni tabu besar milik Gu Tianqi. Namun, ini adalah lembah darah dan aku adalah penguasa pembantaian berdarah. Aku juga memiliki token pembantaian berdarah. Di sini dimensi lembah darah, Dong Suan Huihuang tidak bisa lagi menekan Sufangku. Sufang mengaktifkan avatar darah merahnya. 24 tanda tebasan pada pelindung darah berkedip-kedip bersamaan dengan gambar emas dari bintang pembunuh. Cek, cek, cek. Untayan niat membunuh keluar dari pelindung darah, terjalin dan mengembun dengan cepat. Pada saat yang sama, siluet muncul dari bintang pembunuh itu. Itu bukanlah sosok manusia melainkan monster yang terlihat seperti harimau. Mastif ilahi merah. Untuk naik menjadi dewa pembantaian berdarah di lembah darah, seseorang harus menyatu dengan benda spiritual tertinggi yang berisi asal-usul lembah darah untuk menerobos. Itu adalah prinsip yang sama seperti memadatkan avatar dan membutuhkan sumber dewa. Ketika seseorang menyatu dengan benda spiritual lembah darah selama kenaikan, dia juga akan memperoleh kemampuan benda tersebut. Jenius pavilion surga yang tiada tarahnya, Dong Suan Kianyang, telah menyatu dengan sungai darah yang sangat aneh ketika ia naik menjadi penguasa ilahi pembantaian berdarah. Ia memiliki kemampuan untuk melahap kehidupan. Oleh karena itu, ketika dia mengeksekusi avatar darah merahnya, dia akan mewujudkan bentuk sungai darah. Su Fang telah berhasil naik menjadi penguasa pembantaian berdarah ilahi setelah bergabung dengan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Sekarang setelah dia mengaktifkan kemampuan avatar darah merahnya, dia melepaskan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Saat siluet mastif yang dimurnikan darah ilahi muncul, ia segera menyatu dengan niat membunuh yang dilepaskan oleh bekas tebasan dan dengan cepat berubah menjadi monster darah yang hidup. Aduh! Mastif yang dimurnikan darah ilahi mengeluarkan lolongan panjang yang terdengar seperti gonggongan anjing. Niat membunuh yang mengejutkan menyebar ke segala arah. Banyak kultifator yang berada ribuan mil jauhnya merasakan hati dao mereka bergetar hebat. Keilahian dan kesadaran mereka yang baru lahir hampir hilang. Para penggarap yang tersisa di kompetisi elit semuanya adalah pakar sejati. Banyak di antara mereka yang merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi di ranah daolor tingkat atas. Pada saat ini, lolongan mastif yang dimurnikan darah ilahi melewati pusaran hitam dan putih masih mempengaruhi banyak pembudidaya. Hati dao mereka terguncang dan keinginan mereka hampir hancur. Beberapa kontestan yang lebih lemah jatuh ke tanah seperti pangsit karena pengaruh lolongan tersebut. Pusaran hitam dan putih yang menyelimuti Sufang dan berisi kehendak agung Dong Suan hancur selapis demi selapis di bawah pengaruh lolongan mastif yang dimurnikan darah ilahi. Pusaran hitam dan putih Suan Guang juga bergetar hebat. Namun, kemampuan tertinggi kehendak agung Dong Suan benar-benar menakjubkan. Raungan mastif yang dimurnikan darah ilahi hampir tidak bisa menghancurkannya. Aduh! Tubuh mastif yang dimurnikan darah ilahi yang panjangnya lebih dari 100 kaki tiba-tiba menyusut sebelum menerkam ke depan. Ia benar-benar membuka mulutnya dan menggigit pusaran hitam putih di sekitarnya. Tampaknya seperti serangan yang sangat primitif dan kejam, tetapi itu merobek pusaran hitam dan putih menjadi beberapa bagian. Sebuah celah besar segera dibuka. Sufang juga mulai bergerak pada saat ini. Dengan membalikkan tangan kanannya, medali pembantaian darah muncul di tangannya dan melepaskan kehendak tertinggi lembah darah. Di bawah tekanan kehendak lembah darah tertinggi, kehendak agung dong suan di dalam pusaran hitam dan putih benar-benar hancur. Pusaran hitam dan putih juga runtuh. Menyembur. 500 pikiran kehendak agung dong suan hancur. Avatarnya, hati dao, dan kemauannya juga terluka parah. Dia memuntahkan seteguk darah dan terhuyung, hampir tidak bisa terbang. Auranya juga melemah seketika. Sufang, kamu baru saja naik menjadi penguasa ilahi pembantaian berdarah. Alammu saat ini tidak stabil dan avatar merahmu kosong. Juga sulit bagimu untuk mengeluarkan kekuatan penuh dari penguasa ilahi pembantaian berdarah. Yang terkenal ini akan menggunakan puncak dewa pembantaian berdarah ilahi bintang 9 untuk bersaing denganmu. Sufang memiliki medali pembantaian darah dan keinginan mengejutkan dari penguasa pembantaian berdarah untuk melakukan pembantaian. Selain kemampuan divine blood refined mastiff, kehendak agung dong suan ditekan dan kemampuan avatarnya juga dibatasi. Tentu saja dia berada dalam posisi yang dirugikan. Dong suan glorious will juga bisa melihat ini. Mengabaikan kerusakan pada hati dao dan avatarnya, dia segera mengganti avatarnya dan menyerang Sufang dalam keadaan avatar merahnya. Sufang memahami niat Dong suan glorious will dan mencibir dengan nada menghina, Aku ingin kau tahu bahwa kau, jenderal pemurnian darah ilahi, adalah seekor semut di hadapan penguasa pembantaian berdarah ilahi. Bahkan jika kau adalah seorang dewa pembantaian berdarah, hal itu tetap sama. Puncak bintang 9 niat Sufang berubah dan mastif yang dimurnikan darah ilahi menyerang Dong suan glorious will. Pada saat yang sama, avatar merah Sufang melepaskan 100 pikiran yang lebih cepat daripada mastif yang dimurnikan darah ilahi. Pikiran itu mencapai Dong suan glorious will dan berubah menjadi rantai merah yang turun ke Dong suan glorious will dengan suara gemerincing. Dong suan glorious will mengeluarkan aura pembunuh saat siluet dewa pembantaian yang agung dan mematikan muncul. Ia memegang pedang merah dan menebas rantainya, menciptakan tirai cahaya merah. Retak, retak, retak. Kill 11 Cahaya pedang merah itu menebas rantainya. Rantainya tidak bergeming, tapi cahaya pedang itu hancur. Tatapan Dong suan glorious will langsung berubah. Rantai itu tidak terkondensasi dari udara merah dan pikiran. Rantai itu ditransmogrifikasi dari hukum lembah darah. Bagaimana dia bisa menguasai hukum lembah darah hingga tingkat yang menakjubkan. Astaga! Rantai itu menghancurkan siluet dewa pembantaian dan dengan cepat terjalin membentuk sangkar, menjebak Dong suan glorious will di dalamnya. Terima kasih.